Molintian, Jianan, Gata, dan Suan Sing termasuk di antara kerumunan itu. Ketika mereka melihat Zewan mengalahkan Lan Jue, pikiran mereka langsung menjadi kosong. Itu kakak Zewo, dia mengalahkan jenius panggung kaisar halaman dalam, Lan Jue. Jianan yang pertama bereaksi. Wajahnya memerah dan bibirnya bergetar. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Meskipun Molintian, Gata, dan Suan Sing tidak berbicara, keterkejutan di wajah mereka bahkan lebih besar daripada wajah Jianan. Mereka mengira kemajuan mereka cukup cepat. Mereka tidak pernah membayangkan Zewan akan meninggalkan mereka jauh di belakang. Astaga! Zewan perlahan mendarat di halaman. Matanya tertuju pada Penatu Wahuaksi ketika dia berkata, Penatu Wahuaksi. Saya yakin sekarang saya memiliki kualifikasi untuk menjadi murid Sky Kapitel Peak. Suara yang jelas dan merdu tanpa tergesa-gesa terdengar di halaman, memecah suasana beku di halaman. Hal ini menyebabkan tatapan semua orang di halaman beralih ke Zewan yang tenang. Astaga! Lima jenius dari Sky Kapitel Peak datang ke sisi Lan Jue dan membantunya berdiri. Di antara mereka, seorang pria berjubah putih dengan rambut diikat memiliki tatapan tajam. Dia menatap Zewan dengan dingin dan berkata, Kamu masih punya wajah untuk menyebutkan masalah murid nominal. Anda telah melukai saudara Junior Lan Jue sedemikian rupa. Metodemu sangat kejam. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memasuki Sky Kapitel Peak? Oh, bukankah kakak senior Lan Jue mengatakannya di awal? Dalam duel kita, jika aku kalah, aku akan menyerahkan Asura Battle Halbert dengan kedua tanganku. Jika saya menang, saya akan menjadi murid Sky Kapitel Peak. Saya yakin Anda semua mendengarnya kan? Sekarang setelah saya menang, apakah Anda akan mengingkari hutang Anda? Mata Zewan menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin. Sky Kapitel Peak kami tidak membutuhkan murid kejam sepertimu. Pemuda berpakaian putih itu membuka mulutnya lagi. Namun, dia diinterupsi oleh Penatua Huaksi sebelum dia bisa menyelesaikannya. Penatua Huaksi memperhatikan Zewan dengan mendalam. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Kamu adalah Zewan, kan? Bakatmu memang lumayan. Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid Sky Kapitel Peak. Ini adalah token Giyok murid dalam nama. Ambil. Dengan lambayan lengan bajunya, Penatua Huaksi mengeluarkan jimat Giyok dan menyerahkannya kepada Zewan. Zewan menerima jimat Giyok. Matanya sangat tenang dan tidak ada ekspresi lain di wajahnya. Menurutnya, dia pantas mendapatkan jimat Giyok ini. Lebih tua, ini. Ekspresi pemuda berpakaian putih itu sedikit membeku ketika dia tanpa sadar membuka mulutnya untuk berbicara. Tak perlu dikatakan lagi, Lanjue harus bersedia mengakui kekalahan dan tidak membiarkanmu bertindak tanpa malu-malu. Penatua Huaksi dengan dingin mendengus. Dengan lambayan lengan bajunya, dia langsung meninggalkan halaman. Ketika pemuda berpakaian putih itu mendengar kata-kata Penatua Huaksi, dia hanya bisa terdiam karena malu. Dia dengan kejam memelototi Zewan sebelum memimpin Lanjue dan yang lainnya keluar dari halaman bersama Penatua Huaksi. Zewan, sepertinya Anda telah memperoleh cukup banyak dari pertempuran asal di dunia luar. Dekan tertawa terbahak-bahak saat dia mendekati Zewan. Matanya dipenuhi kepuasan. Kinerja Zewan jauh melebihi ekspektasinya. Bahkan bisa dikatakan hal itu memberinya kejutan besar. Zewan tidak hanya mengalahkan penguasa surgawi nomor satu, Zewan, tetapi dia juga mengalahkan Lanjue, seorang kaisar rilem jenius dari halaman dalam. Dekan tentu saja terkejut. Mo Yan Wuxiang dan King Yin juga datang ke sisi Zewan. Keduanya memandang Zewan dengan kagum. Kekuatan yang ditunjukkan Zewan memang mengejutkan mereka berdua. Di sisi lain, Zewan, Diba dan DC, yang ditinggalkan di samping, terus-menerus mengubah ekspresi mereka. Sambil mendengus dingin, mereka meninggalkan halaman. Tidak ada artinya bagi mereka untuk tinggal di sana, jadi sebaiknya mereka pergi. Zewan tidak memperhatikan Zewan dan dua orang lainnya yang telah pergi. Sebaliknya, dia terus mengobrol dengan Dekan dan dua orang lainnya. Dekan, bolehkah saya tahu kapan murid-murid Sky Kapitel Peak akan memasuki halaman dalam? Zewan tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Ada secerca harapan di matanya. Zewan ingin memasuki halaman dalam lebih dari siapapun karena ada sosok cantik yang selalu ingin dia kejar. Dekan menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak secepat ini. Beberapa murid lain di halaman luar masih perlu menjalani tes lain. Anda harus menunggu lebih lama lagi. Terlebih lagi, Hui Siedan yang lainnya telah tujuan lain untuk datang ke sini. Hem, tujuan lain. Zewan terkejut. Segera setelah itu, ekspresi tertarik muncul di matanya. Penatua Huaksi telah membawa enam orang jenius Sky Kapitel Peak kali ini, yang memang sedikit berlebihan. Ternyata dia punya motif lain selain merekrut murid atas nama. Tahukah kamu bahwa ada makam kaisar di tengah laut kesengsaraan? Dekan bertanya dengan suara rendah. Makam kaisar, apa itu? Zewan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut makam kaisar. Makam kaisar, sesuai dengan namanya, itu adalah makam para ahli kaisar rilem. Makam kaisar ini sangat terkenal di laut kesengsaraan. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya karena kamu baru saja tiba di laut kesengsaraan, tiba-tiba Moyan Wuxiang berkata. Dekan menganggup dan berkata, Wuxiang benar. Makam kaisar adalah makam para ahli kaisar rilem. Banyak ahli kaisar rilem yang dimakamkan di sana. Menurut legenda, makam kaisar pernah menjadi pulau paling makmur dan terbesar di laut kesengsaraan. Itu juga merupakan kekuatan paling kuat di laut kesengsaraan. Pulau ini disebut wilayah kaisar. Ini adalah kekuatan menakutkan yang sebanding dengan kekuatan besar di alam Neterward ke-9. Jumlah ahli alam kaisar di sana tidak kurang dari yang ada di halaman dalam. Bahkan ada sagetu ada di sana. Ketika domain kaisar ada, ia menguasai seluruh laut kesengsaraan. Itu sudah lama sekali. Pada saat itu, halaman luar belum membuka pulau dewa ajaib di laut kesengsaraan. Namun, karena suatu alasan, wilayah kaisar menghilang dalam semalam dan tenggelam ke kedalaman laut kesengsaraan. Alasannya bahkan lebih misterius. Setelah wilayah kaisar tenggelam ke dalam laut kesengsaraan, sebuah bangunan aneh dan sunyi senyap akan muncul dari dasar laut kesengsaraan setiap 300 tahun. Kami menamakan bangunan itu Makam Kaisar. Ada banyak warisan ahli alam kaisar di wilayah kaisar makam. Bahkan ada keberadaan hati kaisar. Dikatakan bahwa benda ini dapat secara langsung mempromosikan ahli alam surgawi ke alam kaisar. Selain itu, masih banyak senjata kaisar, metode budidaya, obat spiritual, dan masih banyak harta karun lainnya yang tidak tersedia di dunia luar. Makam Kaisar bisa dikatakan sebagai surganya para pejuang. Biasanya masuk ke sana. Mendengar ini, murid Zuawan menyusut. Dia berkata dengan suara yang dalam, Din, maksudmu tujuan lain dari kelompok penatuah wiksi adalah Makam Kaisar di tengah laut kesengsaraan? Iya. Bukan hanya tetuah wiksi, tapi semua pejuang di pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di laut kesengsaraan akan berkumpul di tengah laut kesengsaraan pada hari Makam Kaisar muncul, kata dekan dengan serius. Makam Kaisar, Din, bolehkah saya tahu kapan Makam Kaisar akan muncul? Zuawan tiba-tiba bertanya. Segera, kurang lebih tiga bulan kemudian, wiksi berencana membawa murid nominalnya kembali ke Akademi dalam setelah tiga bulan di Makam Kaisar. Oleh karena itu, jika kamu ingin masuk ke Akademi Dalam, kamu hanya dapat melakukannya setelah Makam Kaisar. Namun, dengan kekuatan dan bakat Anda, Anda dapat memasuki Makam Kaisar dan mencobanya. Mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa peluang, dekan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Terima kasih atas pengingatmu, dekan. Saya akan mencobanya setelah tiga bulan. Zuawan menangkupkan kedua tangannya. Setelah mendiskusikan beberapa hal spesifik mengenai Makam Kaisar dengan dekan, dia meninggalkan halaman. Apa yang membuat Zuawan merasa agak tidak berdaya adalah Moyan Wushang dan King Yin mengikuti di belakangnya seperti dua pengikut. Nona Wushang, Nona King Yin, apakah ada hal lain? Zuawan berhenti dan memandang kedua gadis itu sambil bertanya. Zuawan, kamu sangat kuat dan berbakat. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke Makam Kaisar dalam tiga bulan? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Sebelum Moyan Wushang bisa mengatakan apapun, Sofnot buru-buru menyatakan tujuannya. Meskipun Moyan Wushang tidak berbicara, harapan di matanya yang indah menunjukkan bahwa dia memiliki pemikiran yang sama dengan King Yin. Mendengar ini, Zuawan merenung sejenak dan mengangguk, oke. Namun, sebelum pergi ke Makam Kaisar, ada yang harus kulakukan. Saya tidak tahu apakah saya bisa tiba tepat waktu agar Makam Kaisar dibuka dalam tiga bulan. Jika aku bisa, aku pasti akan mencari kalian berdua. Apa yang kamu miliki yang lebih penting daripada Makam Kaisar? King Yin bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata indah Moyan Wushang bersinar dan berkata, Zuawan, apakah Anda berencana untuk kembali ke Kekaisaran King Suan? Zuawan tidak menjawab. Dia mengangguk ringan, tapi tatapan tajamnya tertuju pada arah tertentu. Arah itu adalah tempat Kekaisaran King Suan berada. Saat itu, Zuawan tidak cukup kuat dan terpaksa melarikan diri secara menyedihkan oleh Kaisar King. Sekarang Zuawan memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Beladiri tingkat kedua. Dia secara alami berencana untuk kembali ke Kekaisaran King Suan untuk membalas dendam. Selain itu, Zuawan khawatir dengan situasi Luhantian dan Penatua Si Yuan. Bagaimanapun, mereka berdua telah meninggalkan layang-layang kertas perunggu dan seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Selain itu, keduanya terluka parah dan mereka masih berada di wilayah Kekaisaran King Suan. Zuawan sangat khawatir mereka berdua akan ditangkap oleh Kaisar King. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Mo Yan Wushang menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan lembut. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masalah saya sendiri. Nona Wushang, lebih baik anda tidak terlibat. Ketika makam Kaisar dibuka dan saya belum kembali, jika Molintian, Jianan dan yang lainnya juga berniat untuk masuk, kuharap Nona Wushang bisa menjaga mereka. Melihat Zuawan menolaknya, mata indah Mo Yan Wushang menunjukkan sedikit kesedihan. Dia memaksakan senyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengurus mereka berempat untukmu. Terima kasih banyak, Nona Wushang. Zuawan menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih dan segera melangkah maju. Dia menerobos langit dan meninggalkan akademi. Eh, kenapa orang ini pergi begitu cepat? Kemana dia pergi? King Yin melihat sosok yang menerobos langit dan matanya yang indah dipenuhi keraguan. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Mo Yan Wushang. Mo Yan Wushang menggelengkan kepalanya dan berkata, King Yin, ini urusan pribadi Zuawan, lebih baik kita tidak bertanya. Mendengar ini, King Yin cemberut dan berkata dengan penuh kebencian, jika kamu tidak bertanya, jangan tanya. Orang ini selalu misterius. Ayo pergi, kami akan menunggu makam kaisar dibuka dalam tiga bulan. Mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan dan menerobos belenggu penguasa surgawi dan maju ke kekuatan kekaisaran, kata Mo Yan Wushang sambil tersenyum. Kamu benar, sekarang kita harus bersiap untuk pertempuran di makam kaisar. Ini adalah kesempatan penting bagi kita untuk maju menuju kekuatan kekaisaran. 1152 Setelah meninggalkan Akademi, Zuawan memanggil Ziang, Bai Mei, dan Huang Liang melalui token Giyok Komunikasi. Dia berencana membawa mereka berlima kembali ke kekaisaran King Xuan. Astaga, astaga, menguasai. Di jalan luas di kota utama, Ziang, bersama dengan Bai Mei, Huang Liang, Guang Han, dan Si Yue, mendarat di depan Zuowen, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat secara serempak. Saat ini, mereka berlima, termasuk Ziang, memandang Zuowen dengan penuh hormat. Ziang sudah memberitahu Bai Mei dan tiga orang lainnya tentang apa yang terjadi di Pulau Asura. Zuowen mampu membunuh Suetufu, yang merupakan kaisar tingkat kedua, meskipun ia belum mencapai alam kaisar. Bahkan di dunia sembilan neter, di mana para ahli sama banyaknya dengan awan, rekor pertempuran seperti itu akan menjadikannya seorang jenius yang luar biasa. Ziang dan empat orang lainnya merasa bahwa mengikuti seorang jenius mengerikan dengan masa depan tanpa batas adalah hal yang layak dilakukan. Saat ini, mereka sudah bersedia menjadi pelayan Zuowen dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ikuti aku ke kekaisaran King Suan. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Dia menjentikan lengan bajunya dan berjalan di sepanjang jalan menuju gerbang kota. Ziang dan empat orang lainnya bergidik saat mendengar ini. Mereka tahu bahwa Zuowen akan membalas dendam dan menyelesaikan masalah dengan kaisar King. Mereka berlima saling memandang dan mengikuti Zuowen dalam diam. Ketika mereka berenam tiba di dermaga, Zuowen mengeluarkan Sun Moon Sattel dan membuka pintu kabin. Setelah membiarkan Ziang duduk di kursi belakang, dia berkata kepada Bai Mei dan tiga lainnya, kalian berempat pergi ke dermaga dan membeli tiket ke kota kuno yang sunyi. Kita akan bertemu di sana. Setelah mengatakan itu, Zuowen memasuki Sun Moon Sattel. Setelah memulainya, Sun Moon Sattel melesat ke langit seperti bintang jatuh, bergegas menuju kedalaman laut pahit. Ekor biru pesawat ulang alik itu terseret jauh di udara, tampak sangat mempesona. Bai Mei dan tiga lainnya memandang dengan iri pada pesawat ulang alik matahari bulan yang sedang menuju ke kedalaman laut kesengsaraan. Mereka berempat dengan cepat berjalan ke dermaga dan membeli tiket ke kota kuno yang sunyi. Menguasai, dengan kecepatan pesawat ulang alik matahari dan bulan, dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai kota tandus kuno. Namun jika Bai Mei dan tiga lainnya menaiki perahu layar tanpa batas, itu akan memakan waktu sekitar 15 hari. Di kursi belakang, Ziyang berbisik kepada Zuowen. Kalau begitu mari kita tunggu di kota kuno yang sunyi selama 5 hari. Zuowen menganggu. Setelah mendiskusikan beberapa hal dengan Ziyang, pikirannya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Dia bermaksud menggunakan periode waktu ini untuk mempelajari river diagram Array di Kuali Gio. Bagaimanapun, kekuatan formasi diagram sungai yang diungkapkan Master Mu Feng sebelumnya benar-benar menakutkan, dan Zuowen tentu saja tidak punya alasan untuk tidak mengolahnya. Namun, Zuowen masih merasa sedikit aneh karena Tuan Mu Feng ingin dia mengolah Array diagram sungai dengan tergesa-gesa. Namun, pemikiran aneh ini hanya terlintas di benaknya. Pikiran Zuowen sepenuhnya terfokus pada river diagram Array. Kota kuno yang sunyi masih ramai dengan bunga dan arus manusia. Lautan kepahitan sangat kontras dengan kota kuno desolate yang ramai. Astaga! Suara yang mengoyak udara keluar dari lautan kepahitan. Suara siulan yang tajam langsung menarik perhatian banyak pejuang di kota kuno tersebut. Ketika mereka mengetahui bahwa pesawat ulang alik matahari dan bulan telah menembus lautan kepahitan, pandangan terkejut muncul di mata mereka. Apakah itu pesawat ulang alik matahari dan bulan? Aku ingin tahu Tuan mana yang datang ke kota kuno sunyi dari sisi lain lautan kepahitan. Ketika mereka melihat pesawat ulang alik matahari dan bulan telah tiba di kota kuno yang sunyi, banyak prajurit yang berbisik-bisik. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi, karena mereka ingin melihat wajah sebenarnya dari para pejuang di pesawat ulang alik matahari dan bulan. Berderak! Pintu pesawat ulang alik terbuka, dan dua sosok muncul di depan orang banyak. Orang yang memimpin mengenakan jubah hitam panjang. Dia tampak sangat muda, usianya tidak lebih dari 22 tahun. Orang lainnya mengenakan jubah ungu. Dia juga masih sangat muda, sekitar 27 atau 28 tahun. Terlebih lagi, yang membuat banyak orang di kota kuno desolate ketakutan adalah aura kedua orang ini sangat kuat dan menakutkan, terutama pemuda berpakaian ungu di belakang pria berjubah hitam. Aura kaisar yang tanpa sengaja ia pancarkan membuat hati banyak orang bergetar. Di sisi lain, budidaya pemuda berjubah hitam harus berada di puncak alam guru surgawi. Namun, pemuda berpakaian ungu, yang budidayanya seharusnya berada di alam kaisar, dengan patuh mengikuti di belakang pemuda berjubah hitam. Tak perlu dikatakan lagi, pemuda berjubah hitam harus menjadi masternya. Setelah menyingkirkan pesawat ulang alik matahari dan bulan, Zhuowen mengabaikan para prajurit di sekitarnya dan menemukan sebuah penginapan di kota kuno yang sunyi bersama siang. Dia berencana menunggu di sini selama lima hari. Lima hari berlalu dengan lambat. Selama periode waktu ini, Zhuowen pada dasarnya telah memahami formasi diagram sungai. Master Mu Feng telah mewariskan teknik detail formasi diagram sungai kepada Zhuowen sejak lama, jadi selama setengah bulan ini, Zhuowen tidak merasakan sedikitpun perasaan stagnan saat mengolah formasi diagram sungai, dan itu malah sangat mulus. Pada hari kelima, Bai Mei, Huang Liang, dan dua lainnya tiba di kota kuno yang sunyi dengan perahu layar tanpa batas. Melalui token biokomunikasi, mereka bertemu dengan Zhuowen dan Siang di penginapan. Di penginapan, Zhuowen memandang Bai Mei, Huang Liang, Guang Han, dan Siue dengan ekspresi puas. Kempatnya telah membuat kemajuan baik dalam budidaya mereka. Mereka semua telah mencapai puncak alam guru surgawi, kultivasi yang sama seperti Zhuowen. Tentu saja, dalam hal kekuatan tempur, mereka berempat tidak bisa mengejar ketinggalan. Menguasai, Kaiser King adalah penatua luar Istana Utama Azure Dragon. Meski posisinya di Istana Utama cukup rendah, ia tetap menjadi anggota Istana Utama. Dia pasti memiliki beberapa kartu truf yang kuat di tangannya dan mengenal beberapa orang di Istana Utama. Saya khawatir tidak akan mudah menghadapi Kaiser King ketika kita kembali kali ini, kata Ziang dengan prihatin. Zhuowen menganggup dan berkata, saya juga tahu tentang ini. Namun, saya punya alasan lain untuk kembali ke Kekaisaran King Suan kali ini. Saya ingin menemukan Saudara Han Tian dan Penatua Si Yuan. Saya juga ingin melihat apakah ada peluang untuk itu. Selamatkan ayahku. Memikirkan Zhuowen, mata Zhuowen menunjukkan sedikit kesedihan. Dia semakin dekat dan dekat dengan alam kekuasaan Kekaisaran. Dia bisa merasakan kekuatan Zhuowen Xiaotian. Budidaya Zhuowen Xiaotian kemungkinan besar berada di alam Kekaisaran Tingkat Tinggi, yang jauh lebih kuat daripada Kaiser King. Namun, Zhuowen Xiaotian bersedia disegel di penjara kota Kekaisaran Tingkat ke-18 oleh Kaiser King. Jelas sekali, ini ada hubungannya dengan rahasia ibunya. Oleh karena itu, ketika dia kembali kali ini, dia harus mencari tahu segalanya. Siapa ibuku? Sambil menghela nafas dalam hatinya, Zhuowen perlahan bangkit dan keluar dari penginapan. Ziang dan empat orang lainnya saling memandang dan mengikuti di belakangnya tanpa ragu-ragu. Di luar kota kuno yang sunyi, ada banyak formasi kuno. Formasi kuno ini adalah formasi teleportasi yang terhubung ke wilayah lain di Tanah Timur. Di antara mereka, ada formasi teleportasi yang mengarah ke Kekaisaran Azuresuan. Setelah membayar sejumlah batu spiritual, Zhuowen dan kelompoknya yang beranggotakan enam orang secara bertahap menghilang dalam cahaya formasi teleportasi. Di kota kecil di perbatasan Kekaisaran Azuresuan, enam sosok misterius berjubah hitam panjang muncul dalam seberkas cahaya. Begitu mereka berenam muncul, mereka terbang menuju kota Kekaisaran-Kekaisaran Azuresuan. Kenam orang ini adalah Zhuowen dan kelompoknya. Ketika mereka berangkat ke Kekaisaran Azuresuan, mereka berpakaian seperti ini, terutama untuk membodohi orang lain. Dengan budidaya Zhuowen dan kelompoknya, mudah bagi mereka untuk mencapai kota Kekaisaran dari perbatasan Kekaisaran Azuresuan. Selanjutnya, saat Zhuowen tiba di Kekaisaran Azuresuan, dia mengaktifkan jimat geokomunikasi Kaisar Api Kekaisaran Yansuan. Dia memberitahu Kaisar Api beberapa hal dan keduanya mencapai kesepakatan. Saat itu, ketika identitas Zhuowen diakui oleh Kaisar Api, keduanya sepakat. Artinya, begitu Zhuowen berhasil dalam studinya dan ingin kembali ke Kekaisaran Azuresuan untuk membalas dendam, Kaisar Api akan membantunya. Tentu saja, Kaisar Api tidak akan membantu Zhuowen secara gratis. Yang dia inginkan adalah hampir setengah dari sumber daya dan sepertiga wilayah Kekaisaran Azuresuan. Meskipun kondisinya sulit, Zhuowen tetap setuju. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk menaklukkan Kekaisaran Azuresuan sendirian. Dia harus meminjam kekuatan Kaisar Api. Lebih jauh lagi, Zhuowen percaya bahwa Kaisar Api pasti mengetahui beberapa perbuatannya di halaman luar melalui Molintian. Dengan bakat dan potensi yang ditunjukkan Zhuowen, Kaisar Api pasti akan berteman dengannya dan membantunya menaklukkan Kekaisaran Azuresuan. Setelah menerima jawaban tegas dari Kaisar Api, Zhuowen dan kelompoknya yang beranggotakan enam orang menuju ke Kota Kekaisaran. Dia berencana menunggu dengan tenang di Kota Kekaisaran. Dia, Zhuowen, harus menghancurkan Kekaisaran Azuresuan dengan tangannya sendiri. Kota Kekaisaran masih ramai seperti sebelumnya, dengan arus orang yang mengalir melaluinya. Kelompok enam orang Zhuowen membayar biaya masuk dan memasuki Kota Kekaisaran. Tentu saja, Zhuowen juga menggunakan seni ilahi seratus transformasi untuk mengubah penampilannya. Bagaimanapun, Zhuowen telah melakukan begitu banyak hal sensasional di Kota Kekaisaran sehingga banyak pembudidaya dapat mengenalinya. Jika dia tidak mengubah penampilannya, dia pasti akan mendekati kematian. Setelah menemukan penginapan, mereka berenam berkumpul mengelilingi sebuah meja. Zhuowen berkata dengan suara rendah, Kaisar Api sedang bersiap untuk merekrut dan akan membutuhkan waktu sekitar setengah bulan. Terlebih lagi, Kaisar Api juga berencana untuk membawa para ahli Kekaisaran Azuresuan ke Kota Kekaisaran untuk bertemu dengan kita. Oleh karena itu, kami akan menunggu dengan tenang selama setengah bulan dan tidak bertindak gegabuh. Ziang dan empat orang lainnya menganggup dengan sungguh-sungguh. Mereka berlima telah mengikuti Kaisar Azuresu sejak lama dan memiliki pemahaman tentang betapa menakutkannya Kaisar Azuresu. Meskipun Kaisar Azuresu adalah Kaisar Beladiri tingkat kedua, dia adalah penatua luar dari istana utama Azuresu Dragon dan memiliki beberapa kartu truf. Selain itu, Kaisar Azuresu adalah orang yang licik. Oleh karena itu, akan sulit menghadapi keberadaan seperti itu. Selama jangka waktu ini, kalian berlima membantu saya memperhatikan berita tentang Luhantian dan Penatua Xiyuan. Begitu ada berita tentang mereka, segera beritahu saya, kata Zhuowen dengan sungguh-sungguh. Ia, menguasai. Ziang dan empat lainnya menganggup. Setelah berdiskusi sebentar, masing-masing dari mereka meninggalkan token geokomunikasi mereka dan keluar dari penginapan untuk mengumpulkan informasi. Di sisi lain, Zhuowen sedang berjalan-jalan di jalanan ibu kota kerajaan. Melihat bangunan familiar di sekitarnya, matanya dipenuhi emosi. Sudah dua tahun sejak dia terpaksa meninggalkan Kekaisaran Kingsuan. Meskipun ibu kota kerajaan tidak berubah dalam dua tahun ini, masyarakatnya telah berubah. Ketika Zhuowen berjalan melewati sudut jalan, dia melihat sebuah bangunan yang cukup megah dari sudut matanya. Kemudian, kaki kanannya menjadi kaku di udara. Bangunan di pojok merupakan pavilion yang menempati area yang luas. Di depan gerbang berwarna merah terang, ada dua kelompok wanita berpakaian cantik yang dengan antusias mengajak orang yang lewat. 1153. Pavilion Musim Semi Mabuk Zhuowen menggumamkan tiga kata di papan nama dengan suara rendah, tetapi sudut mulutnya membentuk senyuman. Ketika dia pertama kali memasuki kota Kekaisaran, dia tinggal di pavilion musim semi mabuk. Zhuowen masih dapat mengingat dengan jelas orang-orang yang ditemuinya di pavilion musim semi mabuk. Ibu Su, Lu Er, Moyan Wushang, dan Mu Chengzwe. Saat itu, Mu Chengzwe telah mengganti namanya menjadi Muswe. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya di Akademi Dalam. Tatapan Zhuowen berangsur-angsur menjadi kabur saat dia bergumam pelan sambil tersenyum. Tuan muda, mengapa Anda tidak memasuki pavilion musim semi mabuk untuk bermain? Tiba-tiba, di pintu masuk pavilion musim semi mabuk, seorang wanita berpakaian cantik berjalan di depan Zhuowen dan meraih tangan kanannya, berniat menariknya ke pavilion musim semi mabuk. Mata Zhuowen sedikit menyipit. Dengan lambayan tangan kanannya, gelombang energi menyembur keluar. Wanita itu langsung terpaksa mundur beberapa langkah sambil menatap Zhuowen dengan tatapan ketakutan. Baiklah, aku akan masuk dan bermain. Zhuowen mengangguk, melewati wanita itu, dan memasuki pavilion musim semi mabuk. Pakaian di dalam pavilion musim semi mabuk tidak banyak berubah dibandingkan dua tahun lalu. Semuanya sama seperti sebelumnya. Namun, wanita cantik yang menjaga pintu masuk sudah tidak ada lagi, dan Luer yang pemalu juga sudah tidak ada lagi. Yang terlihat di mata Zhuowen hanyalah orang asing. Nona Miao tampil hari ini. Ayo kita lihat. Benar-benar, karena itu Nona Miao, kita harus memeriksanya. Namun, ku dengar pangeran ketiga kota kekaisaran, Huang Fuwuk, juga ada di sini. Ya, pangeran Wuk datang khusus untuk Nona Miao. Dikatakan bahwa dia berencana membawa Nona Miao ke harem di depan semua orang hari ini. Kalau begitu Nona Miao akan menderita. Pangeran Wuk terkenal pelin-pelan. Begitu dia dibawa ke harem, aku khawatir dia akan segera diabaikan. Percakapan keduanya menarik perhatian Zhuowen. Matanya berkedip, Zhuowen mengikuti arus orang menuju distrik bunga angin. Zhuowen pernah mendengar tentang Huang Fuwuk ini sebelumnya. Di antara banyak pangeran keluarga kekaisaran, bakatnya hanya di bawah Huang Fuwukji dan Huang Fuwudao. Namun, Huang Fuwuk masih muda dan tingkat budidayanya belum tinggi, sehingga ia belum bisa berpartisipasi dalam proklamasi Kaisar Biru. Di tengah kawasan bunga angin, masih ada panggung yang memakan banyak ruang. Di sekitar panggung banyak terdapat pendopo dan pendopo. Paviliun ini sudah dipenuhi orang. Mereka yang bisa duduk di paviliun pada dasarnya adalah pejabat tinggi dan pejabat kekaisaran King Suan. Namun, di antara paviliun tersebut, ada gedung tertinggi. Di pinggir gedung, ada tentara berbaju besi yang mengelilingi gedung. Tatapan dingin mereka tertuju pada sekeliling. Di dalam gedung, seorang pemuda berusia 19 tahun duduk di kursi yang dihiasi permata. Di depannya ada meja emas dengan berbagai sayur dan buah di atasnya. Di samping pemuda itu berdiri dua orang tua berjubah panjang. Aura kedua tetua ini tidak lemah dan mata mereka dipenuhi cahaya yang menakutkan. Zhuowen melihat cukup banyak orang di sekitarnya yang menatap pemuda itu. Di saat yang sama, mereka juga mengeluarkan jejak bisikan. Dia tahu bahwa pemuda yang duduk di kursi berhiaskan permata itu adalah Huang Fuwuk. Tingkat budidaya Huang Fuwuk tidak terlalu tinggi. Dia kira-kira berada di alam yang mulia mistik. Namun, kedua tetua di belakang Huang Fuwuk memiliki tingkat budidaya yang cukup baik. Mereka berdua berada di alam yang mulia emas. Saat itu, Kaisar King mengumumkan kepada publik bahwa hanya ada lima pemimpin surgawi di keluarga kekaisaran. Kenyataannya, selain Ziyang dan empat lainnya, seharusnya ada pemimpin surgawi lainnya. Belum. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar banyak hal tentang keluarga Kekaisaran Kaisar King dari Ziyang. Dia tahu bahwa Kaisar King tidaklah sederhana. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke Kekaisaran King Suan kali ini, Zhuowen sangat berhati-hati. Setelah menunggu beberapa saat, tirai besar di belakang panggung utama tiba-tiba dibuka perlahan. Tak lama kemudian, banyak penari wanita anggun mulai menari dengan anggun di atas panggung, seperti kupu-kupu yang menari bebas di gugusan bunga. Ada sekitar 30 penari berbaris di pinggir panggung. Tarian mereka yang gemulai dan alunan musik yang merdu memenuhi mata dan telinga masyarakat sekitar saat itu. Tiba-tiba suara sitar berhenti. Setelah 10 napas waktu, suara gemilang sitar tiba-tiba terdengar. Kemudian, sosok seperti kupu-kupu yang mempesona di antara 10 ribu bunga melayang keluar dari balik tirai dan mendarat di tengah panggung. Nyonya Miao ada di atas panggung. Sejak Lady Moyan Wuxiang menghilang secara misterius dari pavilion musim semi-mabuk, hanya tarian Lady Miao yang dapat dibandingkan dengan Lady Wuxiang. Saat sosok menakjubkan ini muncul di tengah panggung, penonton di sekitarnya menjadi gempar. Banyak orang menunjukkan jejak kegilaan di mata mereka. Bahkan mata Huang Fuwuk berkedip kegirangan saat melihat sosok ini muncul. Seolah-olah dia telah melihat harta karun yang tiada taranya. Ketika tatapan Zhuawan juga tertuju pada wanita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun keheranan. Wanita ini dibalut gaun mewah berwarna hijau muda dengan kain kasa putih di bagian luar, memperlihatkan garis indah di lehernya dan tulang selangka yang terlihat jelas. Lipatan gaunnya seperti salju. Cahaya bulan mengalir lembut di tanah. Panjangnya lebih dari tiga kaki, menyebabkan kiprahnya menjadi lebih anggun dan indah. Rambut hitam panjangnya diikat dengan ikat rambut dan jepit rambut kupu-kupu. Sehelai rambut hitam tergantung di depan dadanya. Dia memiliki riasan tipis, yang hanya menambah warna. Kemerahan yang samar-samar terlihat di pipinya menciptakan semacam kulit murni yang halus dan imut seperti kelopak bunga. Seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu yang beterbangan tertiup angin, dan juga seperti es yang jernih dan transparan. Temperamen wanita ini seperti air mengalir yang halus, memberikan perasaan lapang dan nyaman kepada orang-orang. Bahkan tatapan Zhuawan hampir tenggelam ke dalam dirinya pada pandangan pertama. Namun, ketika tatapan Zhuawan bergerak ke atas dan mendarat di wajah cantik wanita ini, sedikit keheranan muncul di matanya. Itu, Luer. Zhuawan bergumam dengan suara rendah. Wanita ini berusia 17 atau 18 tahun. Meskipun lebih dari 2 tahun telah berlalu, Zhuawan masih mengenali wanita ini sebagai miaulu yang agak kekanak-kanakan sejak saat itu. Saat itu, ketika Zhuawan baru saja memasuki pavilion musim semi-mabuk, Luer lah yang membawanya ke penginapan di daerah Sueyue. Saat itu, Luer baru berusia sekitar 15 tahun, dan masih seorang gadis bodoh. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, dia menjadi sangat ramping dan anggun. Miaulu saat ini, bahkan Zhuawan merasakan sedikit keheranan. Tampaknya pepatah, seorang gadis berubah 18 kali antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, bukan hanya untuk pamer. Sosok miaulu begitu lembut seolah-olah tidak ada tulang. Saat dia menari sedikit, itu memberi orang kecantikan yang lembut. Penonton mau tidak mau akan tenggelam dalam tarian anggun miaulu. Diiringi suara merdu sitar, penonton memasuki keadaan yang aneh. Zhuawan diam-diam berdiri di tengah kerumunan, mengagumi tarian miaulu. Mengalami keadaan tariannya, mau tak mau dia merasakan sedikit kekaguman di hatinya. Tarian miaulu sebenarnya tidak kalah dengan tarian moyan usyang. Satu-satunya perbedaan adalah budidaya keduanya. Saat lagu berakhir, tarian anggun miau elefe pun pun berakhir. Namun, masa merasa itu belum cukup. Ketika musik sitar akhirnya berhenti, penonton mulai bertepuk tangan dan bersorak serempak, memuji tarian miau elefe yang tak tertandingi di bawah langit. Berdiri di tengah panggung, tangan ramping seperti giyok miaulu diletakkan di bahunya. Dia sedikit membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya, lalu dengan lembut membuka bibir merah terangnya dan berkata dengan suara yang jelas, gadis kecil ini bersedia mempersembahkan lagu lain untuk semua orang. Saya ingin tahu apakah semua orang bersedia mendengarkan lagu saya ini. Nona miaulu berinisiatif membawakan sebuah lagu. Bagaimana mungkin kita tidak menghadiahinya? Huang Fu perlahan berdiri, sudut mulutnya memperlihatkan senyuman ilmiah saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Orang-orang di sekitar panggung juga setuju. Mereka semua bersedia mendengarkan lagu yang berinisiatif dibawakan oleh miaulu. Kalau begitu, terima kasih banyak telah memberiku kehormatan ini. Miaulu sedikit membungkuk dan hanya menganggup pada Huang Fu. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikannya. Hal ini menyebabkan ekspresi Huang Fu menjadi sedikit canggung, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Pada saat itu, sekelompok orang lain keluar dari tirai. Ada sepuluh orang dalam kelompok ini, dan mereka semua adalah pria kekar dengan otot menonjol. Sepuluh pria kekar ini masing-masing membawa sebuah drum besar yang tingginya setengah dari seseorang. Ledakan! 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 Di bawah komando miaulu, sepuluh pria kekar itu diam-diam mulai menabuh genderang. Suara genderang di kejauhan mulai menyebar dari tengah panggung. Bunyi gendangnya mengandung kegembiraan yang tak terbatas dan juga diisi dengan lagu kesedihan dan kemenangan yang tak terbatas. Seolah-olah saat genderang dibunyikan, panggung bukan lagi panggung, melainkan medan pertempuran. Di medan perang terdengar suara genderang, benturan senjata, ringki kuda, dan teriakan para pejuang. Semua orang tenggelam dalam suara drum. Seolah-olah mereka berada di tengah medan perang. Jantung mereka juga mulai berdetak kencang, dan tatapan mereka juga dipenuhi kegembiraan. Saat mabuk, aku melihat pedang di bawah lampu. Dalam mimpiku, aku meniup klakson dan menghubungkan perkemahan. 800 mil di bawah komandoku, 50 tali busur terbalik di tembok besar. Di medan perang, tentara berkumpul di musim gugur. Kuda-kuda terbang cepat, busurnya seperti petir, talinya menakutkan. Menyelesaikan urusan dunia, memenangkan ketenaran dalam hidup dan mati. Lagu merdu perlahan keluar dari bibir ceri miaulu. Suara indah yang jernih dan merdu membentuk kontras yang tajam dengan suara drum yang bertenaga dan intens. Ini memicu kesedihan dan ketidakberdayaan di medan perang. Untuk sesaat, jejak kesedihan muncul di hati banyak orang, dan kabut mulai menyebar dari mata mereka. Perempuan ini, petik 2. Mendengarkan suara genderang dan suara miaulu yang jernih dan merdu, Zuawen yang berada di antara kerumunan itu tersenyum. Matanya menunjukkan sedikit emosi. Lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan Zuawen saat membuka lonceng pagi dan gendang sore untuk Moyan Wushang. Ia tidak menyangka gadis kecil ini, miaulu, akan benar-benar mengingat lagu ini dan bahkan membuat adaptasinya. Saat semua orang masih tenggelam dalam lagu tragis ini, suara miau elefe perlahan menghilang. Namun, ada sedikit kesedihan di matanya yang indah. Dua tahun lalu, dia pernah melihat sosok yang mendominasi dan sulit diatur di bawah panggung. Dia membunyikan lonceng pagi dan genderang malam dan dengan penuh semangat menyanyikan lagu ini. Lagu ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh miaulu. Karena itu, setelah hari itu, dia menghafal lagu ini dan bekerja keras untuk belajar menari dan menyanyi. Akhirnya hari ini, lagu ini dibawakannya ke panggung tempat sosok itu berdiri dua tahun lalu. Bunga selalu sama setiap tahunnya, tetapi manusia berbeda setiap tahunnya. 1154 Sampai jumpa. Tepuk tangan tiba-tiba bergema di panggung yang luas. Huang Fuwuk berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, Nyonya miaulu. Lagu ini penuh semangat dan menyentuh hati. Sungguh luar biasa, luar biasa. Untuk nona miau yang bisa menciptakan lagu seperti itu, aku sangat kagum. Banyak seniman bela diri di atas panggung juga mengangguk setuju. Lagu ini memang menggema di hati mereka, membuat mereka tenggelam dalam konsepsi artistik medan perang. Miau Elefe membungkus sedikit, tapi menggelengkan kepalanya. Miau Elefe tidak membuat lagu ini. Oh, bukan nona miau yang menciptakannya. Pakar mana yang menciptakannya? Huang Fuwuk awalnya terkejut, tapi kemudian dia bertanya sambil tersenyum. Zua Wen, miau Elefe berkata dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh panggung menjadi sunyi. Bahkan ekspresi Huang Fuwuk membeku. Nama Zua Wen sudah menjadi tabu di Kekaisaran King Suan. Ini karena dia tidak hanya membunuh pangeran pertama, Huang Fuwudao, di depan semua orang di Ibu Kota Kekaisaran, tidak menaati kehendak Kaisar Biru Langit, dia bahkan telah masuk tanpa izin ke penjara bawah tanah Ibu Kota Kekaisaran dan melepaskan banyak penjahat. Saat itu, hampir semua seniman bela diri di Kekaisaran King Suan tahu tentang pertempuran antara Zua Wen dan Azuret Irk. Pertempuran itu tragis dan mengejutkan. Lima Yang Mulia Surgawi dari Kota Kekaisaran semuanya telah dibunuh oleh Zua Wen sendirian. Meskipun Zua Wen kalah melawan Kaisar Azuret, itu adalah kekalahan yang sangat gemilang. Ini karena Zua Wen telah memaksa Kaisar Biru Langit untuk menggunakan senjata Kaisar kehidupannya untuk menghadapinya. Meskipun Zua Wen kalah dalam pertempuran ini, itu tetap merupakan kekalahan yang gemilang. Pada saat itu, Zua Wen hanyalah makhluk tertinggi. Dengan budidaya seperti itu, sudah merupakan keajaiban yang sangat berlebihan baginya untuk membunuh lima Yang Mulia Surgawi dan memaksa Kaisar Azuret untuk menggunakan artefak Kaisar Natal miliknya, diagram Bunga Persik. Bayangkan saja, makhluk tertinggi di Kerajaan Mistik Azuret yang mana yang dapat membunuh Yang Mulia Surgawi dan bahkan memiliki kualifikasi untuk bertukar pukulan dengan seorang penggarap alam berdaulat. Beraninya kamu menyebut nama Zua Wen. Kamu pantas mati. Tentara lapis baja yang mengelilingi pavilion Huang Fu Wuk semuanya mengeluarkan senjatanya. Tatapan mereka sangat dingin saat mereka menatap Miau Elefe. Niat membunuh memenuhi seluruh panggung, menyebabkan ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Menghadapi tentara pembunuh di depannya, Miau Elefe tersenyum dan berkata tanpa rasa takut, Apa? Apakah saya harus dibunuh meskipun saya mengatakan yang sebenarnya? Huang Fu Wuk sedikit mengernyitkan alisnya. Dia perlahan-lahan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata kepada Miau Elefe, Nona Miau Elefe, Nama Zua Wen itu tabu. Saya rasa Anda tahu konsekuensi menyebut nama ini di depan umum, bukan? Miau Lu mencibir, Jadi bagaimana jika dia tahu? Jadi bagaimana jika dia tidak tahu? Breaking Arai, Ini diciptakan oleh kakak Zua Wen. Saat itu, Kakak Zua Wen bertaruh di sini dengan pangeran kedua Huang Fu Ji. Pada akhirnya, Dia menggunakan, Breaking Arai, Ini untuk berhasil mengganti morning bell dan evening drum, Memenangkan taruhan. Bukankah ini kebenarannya? Yang mulia, Gadis ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani menyebutkan kata tabu berulang kali. Jika kami tidak membunuhnya, Kami sendiri tidak akan bisa menjelaskannya. Seorang lelaki tua di samping Huang Fu Wuk menyipitkan matanya Dan berkata dengan dingin. Huang Fu Wuk menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, Dia menatap Miau Elefe dan berkata sambil tersenyum, Nona Miau. Anda juga tahu bahwa dengan mengucapkan kata tabu Zua Wen, Anda telah membuat marah semua orang. Bagaimana kalau begini? Aku punya cara untuk melepaskanmu. Jika kamu bersedia menjadi selirku, Aku tidak akan menyalahkanmu karena menyebutkan kata tabu berulang kali. Bagaimana? Huang Fu Wuk berkata sambil tersenyum ringan. Miau Elefe sedikit mengangkat kepalanya. Matanya yang berair memancarkan cahaya dingin saat dia dengan nada menghina berkata, Pangeran ketiga, dibandingkan dengan kedua kakak laki-lakimu, Kamu jauh lebih rendah. Belum lagi kakak Zua Wen, Aku lebih baik mati daripada menjadi selirmu. Mendengar kata-kata ini, Sebuah pembuluh darah muncul di dahi Huang Fu Wuk. Dia dengan dingin berkata, Jangan bandingkan aku dengan bajingan Zua Wen itu. Orang itu tidak lebih dari seekor anjing liar. Dia dipaksa meninggalkan kekaisaran King Suan oleh kaisar King. Anjing liar itu mungkin sudah mati di negeri asing. Bagaimana orang mati bisa dibandingkan denganku? Kamu memang tidak bisa dibandingkan dengan kakak Zua Wen. Kamu bahkan tidak bisa membandingkannya dengan sehelai rambut pun di kepalanya. Membandingkanmu dengan dia hanyalah sebuah penghinaan baginya. Jawab Miau Elefe tanpa rasa takut sedikitpun. Bagus-bagus-bagus. Anda telah memaksa saya untuk melakukan ini. Huang Fu Wuk menjadi sangat marah. Dia menunjuk ke arah Miau Elefe dan berkata kepada tentara di sekitarnya, Tangkap dia. Hati-hati jangan sampai menyakitinya. Ya, Yang Mulia. Lebih dari sepuluh tentara lapis baja bergegas ke atas panggung seperti monyet. Tombak di tangan mereka memancarkan cahaya dingin saat mereka menunjuk ke arah Miau Elefe di tengah. Mata Huang Fu Wuk memancarkan cahaya menyimpang saat dia berpikir, Miau Elefe, begitu kamu jatuh ke tanganku, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kamu akan berada di bawah kekuasaanku. He he. Nona Miau dalam bahaya. Motif Huang Fu Wuk datang ke sini awalnya tidak murni. Sekarang, Huang Fu Wuk punya lebih banyak alasan untuk menangkapnya. Banyak orang di sekitarnya mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak menyukai tindakan Huang Fu Wuk, tidak ada yang menonjol. Bagaimanapun, Huang Fu Wuk adalah seorang pangeran dari keluarga kekaisaran. Sekali dia tersinggung, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat tentara yang mendekat, mata indah Miau Elefe dipenuhi kewaspadaan. Namun, dia tidak mundur. Tersembunyi di lengan kanannya adalah belati yang memancarkan cahaya dingin. Dia tahu bahwa dengan kultivasinya yang rendah, dia jelas bukan tandingan para prajurit ini dan Huang Fu Wuk. Begitu dia ditangkap, dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa nasibnya akan sangat menyedihkan. Daripada dipermalukan sampai mati oleh Huang Fu Wuk, dia lebih memilih bunuh diri. Namun, sayang sekali dia tidak bisa melihat sosok tak terlupakan itu lagi sebelum dia meninggal. Saya sudah puas bisa menyanyikan lagu Kakak Zuo sekali lagi. Miau Elefe bergumam pelan. Dia melambaikan tangan kanannya dan belati itu terbang menuju dadanya sendiri. Hentikan dia, teriak Huang Fu Wuk. Dia secara alami memperhatikan tindakan bunuh diri Miau Elefe. Segera, lebih dari sepuluh tentara berteriak dan bergegas menuju Miau Elefe, ingin menghentikannya melakukan bunuh diri. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Kemudian, Miau Elefe merasakan tangan kanannya yang memegang belati digenggam oleh tangan yang lebar dan tebal. Belati di tangannya juga direnggut. Pada saat yang sama, sekitar sepuluh tentara yang bergegas mendekat merasakan hembusan angin yang mengerikan bertiup ke arah mereka. Kemudian, mereka tanpa sadar mengeluarkan setegup darah dan terbang mundur. Mereka menabrak tanah di bawah panggung. Tubuh mereka berguling sambil mengerang kesakitan. Siapa kamu? Miau Elefe terkejut pada awalnya. Kemudian, matanya yang indah dipenuhi kewaspadaan saat dia menatap Zuo Wen dan bertanya dengan dingin. Dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Namun, entah kenapa, orang ini memberinya perasaan yang familiar. Gadis kecil, Anda telah memimpin saya di pavilion musim semi-mabuk begitu lama. Apakah kamu tidak mengenali saya? Zuo Wen memiringkan kepalanya. Otot-otot di wajahnya bergerak sedikit saat dia menunjukkan sedikit senyuman lembut ke arah Miau Elefe. Kamu adalah kakak Zuo Wen. Miau Elefe terkejut pada awalnya. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar berhasil melihat orang yang paling ingin dia temui di saat-saat terakhir. Saat ini, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba baginya. Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi bisnis keluarga kekaisaran. Huang Fu Wen dengan dingin menatap Zuo Wen dan berteriak dengan marah. Orang yang akan membunuhmu. Zuo Wen mengalihkan pandangannya dari Miau Elefe dan dengan acuh-ta'acuh menatap Huang Fu Wen. Suaranya yang jernih dan merdu bergema di seluruh panggung. Bunuh aku, lelucon yang luar biasa. Tetua Xuan Ming, bunuh bocah sombong ini. Huang Fu Wen sangat marah hingga dia tertawa sambil memerintahkan kedua tetua di sampingnya. Yang mulia, jangan khawatir. Bocah ini pasti akan mati. Kedua tetua itu tertawa sinis. Kemudian, aura alam emas agung menyembur keluar saat mereka terbang menuju Zuo Wen. Masing-masing dari mereka menggunakan gerakan terkuatnya untuk menyambut Zuo Wen. Suara mendesing. Tatapan Zuo Wen acuh-ta'acuh. Dia menginjak kakinya dan menembak seperti anak panah dari busur. Dalam sekejap, dia melewati kedua tetua itu. Bila tujuh pembunuhan tanpa sadar telah muncul di tangannya dan tanpa disadari dia menebaskannya sebanyak dua kali. Memotong. Memotong. Sosok kedua tetua itu tiba-tiba membeku di udara. Kemudian, dua pilar darah ditembakkan dengan keras. Selanjutnya, leher kedua tetua itu mendesis ketika mereka jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Mereka berjuang beberapa saat sebelum mati dengan mata terbuka lebar. Apa, para tetua Xuan Ming meninggal begitu saja. Tubuh Huang Fu gemetar saat dia melihat ke arah sesepuh Xuan Ming, yang terbunuh segera setelah mereka menyerang. Dia praktis tercengang saat itu juga. Suara mendesing. Pada saat ini, Zuo Wen seperti embusan angin ketika dia tiba di depan Huang Fu. Tangan kanannya tiba-tiba terulur dan meraih leher Huang Fu. Perbedaan keduanya terlalu besar. Huang Fu Wuk sama sekali bukan tandingan Zuo Wen. Dia hanya bisa secara pasif membiarkan Zuo Wen menangkapnya. Siapa sebenarnya kamu? Saya seorang pangeran dari keluarga Kekaisaran. Apakah kamu berani mengambil risiko menyinggung keluarga Kekaisaran dengan membunuhku? Wajah Huang Fu Wuk pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia masih menggunakan keluarga Kekaisaran untuk mengancam Zuo Wen. Sayangnya, Zuo Wen sama sekali mengabaikan Huang Fu Wuk dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Justru karena kamu adalah anggota keluarga Kekaisaran maka aku bermaksud membunuhmu. Anda. Tatapan Huang Fu Wuk terfokus. Saat dia hendak berbicara, tangan kanan Zuo Wen tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan energi asal yang gagah berani meledak. Suara patah tulang yang jelas terdengar. Huang Fu Wuk bahkan tidak mengerang sebelum lehernya tertekuk dan dia benar-benar kehilangan napas. Bang. Setelah membunuh Huang Fu Wuk, Zuo Wen mengayunkan tangan kanannya dan dengan santai melemparkan mayat itu ke tanah. Suara teredam dari mayat yang jatuh ke tanah bergema di sekitarnya, menyebabkan banyak orang tanpa sadar menelan seteguk air liur. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dia sebenarnya berani membunuh pangeran keluarga Kekaisaran, Huang Fu Wuk, di depan semua orang. Ini benar-benar meremehkan keluarga Kekaisaran dan Kaisar King. Ayo pergi. Setelah membunuh Huang Fu Wuk, Zuo Wen melompat ke atas panggung dan menarik tangan kanan Miao Elefe. Dengan menghentakkan kakinya, keduanya menghilang dari paviliun musim semi-mabuk. Begitu mereka berdua pergi, paviliun musim semi-mabuk langsung dilanda kekacauan. Pangeran keluarga Kekaisaran, Huang Fu Wuk, sebenarnya telah terbunuh di dalam paviliun. Berita ini langsung menyebar seperti api ke seluruh ibu kota Kekaisaran, menyebar seperti api. 1155 Wuk dibunuh oleh pemuda misterius. Jauh di dalam ruang singgah sana, Kaisar King bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah penjaga yang berlutut dengan satu kaki di depannya. Tidak ada emosi di matanya dan dia tampak sangat tenang. Yang mulia Kaisar King, pemuda ini sangat arogan. Dia sebenarnya berani meremehkan keluarga Kekaisaran kita. Apa yang harus kita lakukan? Penjaga itu bertanya dengan lembut sambil berlutut di tanah. Kaisar King melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu boleh pergi dulu. Saya akan menangani masalah ini. Penjaga itu menganggup ketika mendengar ini. Dia membungkuk dan perlahan mundur dari aula besar. Mata Kaisar King dingin saat dia berdiri dengan tenang di aula. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu siapa kamu? Pemuda misterius yang membunuh pangeran keluarga Kekaisaran kita, Zua Wen, saat dia tiba. Pemuda ini seharusnya adalah Zua Wen. Pemuda ini memiliki senjata Kaisar tingkat tinggi, pedang darah. Aku khawatir dia akan sulit untuk dihadapi. Jejak ketakutan muncul di mata Kaisar tertinggi King. Dia masih ingat adegan ketika dia, Supreme Jin, Supreme Lan, dan Supreme Feng mengepung Zua Wen di sekte tak terkekang. Pada saat itu, Zua Wen telah menggunakan jejak kesadaran ilahi yang tersisa di pedang pemecah sumpah pembantaian untuk membunuh Supreme Jin dan Supreme Lan dalam satu gerakan. Jika dia, Kaisar tertinggi King, tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia juga tidak akan selamat. Untungnya, saya sudah melakukan persiapan. Sekalipun pemuda ini sudah sepenuhnya siap dan datang untuk membalas dendam, saya akan memastikan dia tidak kembali. Suara yang padat dan dingin perlahan bergema di seluruh aula besar. Segera setelah itu, ia tenggelam oleh kegelapan. Di gang yang agak terpencil di ibu kota Kekaisaran, dua sosok jatuh ke dalam gang seperti kilat hitam. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah hitam panjang dan memiliki wajah yang dipahat. Meskipun dia tidak bisa dikatakan tampan, dia cukup enak dipandang. Wanita itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan jubah hijau zamrut dan tulang selangka putih bersihnya sedikit terbuka. Wajah mudanya memerah dan dia terlihat sangat cantik. Kedua orang ini adalah Zouan dan Miao Elefe. Setelah Zouan membawa Miao Elefe pergi, dia sampai di gang yang sepi ini. Berita tentang dia membunuh Huang Fuhuk telah menyebar ke seluruh kota Kekaisaran. Pada saat ini, kota Kekaisaran telah mengirimkan tim tentara untuk melakukan pencarian karpet di kota Kekaisaran yang luas untuk menemukan pembunuh sebenarnya, Zouan. Miao Elefe melirik Zouan di depannya. Tangannya tergenggam saat dia terdiam. Atau lebih tepatnya, dia sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Zouan tersenyum saat melihat jalan Miao Elefe. Dia berkata dengan lembut, Elefe, 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 aku tidak menyangka kamu masih mengingat formasi itu setelah dua tahun. Ler, Elefe, tentu saja, kakak Zouan, kakak, Anda melebih-lebihkan. Saat itu, formasi buruk yang kamu buat memang bagus. Justru karena lagumu inilah Luer memutuskan untuk bekerja keras belajar musik dan menari. Itu semua demi hari ini, untuk menciptakan kembali lagu penuh semangat ini di panggung tempat Anda berdiri saat itu. Juga, Saudara Zouan, apakah kamu kembali ke Kekaisaran King Suan untuk mencari Kaisar King? Miao Elefe melirik Zouan saat dia berbicara. Dia sangat berhati-hati. Pertempuran antara Zouan dan Kaisar King telah menyebar ke seluruh Kekaisaran King Suan. Dia tahu bahwa jika Zouan kembali ke Kekaisaran King Suan, satu-satunya tujuannya adalah balas dendam. Ya, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan dengan Kaisar King. Zouan berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Zouan, Kaisar King terlalu kuat. Anda belum mencapai alam Kaisar. Apakah kamu pasangannya? Miao Elefe mengerutkan kening saat dia bertanya dengan cemas. Zouan tersenyum ringan dan berkata, Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Oh benar, Ler, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah Anda mempunyai berita tentang Saudara Hantian dan Penatua Si Yuan? Miao Elefe tercengang. Dia melihat sekeliling dan berkata, Saudara Zouan, Anda telah menemukan orang yang tepat. Saya seharusnya menjadi salah satu orang yang mengetahui tentang Penatua Hantian dan Penatua Si Yuan. Oh, Anda punya berita tentang mereka. Mata Zouan berbinar saat dia bertanya dengan cepat. Ya, Saudara Zouan, dalam dua tahun Anda pergi, struktur Kekaisaran King Suan telah banyak berubah. Di Kekaisaran King Suan, banyak komandan yang memberontak. Di antara mereka, komando mungkin telah memulai tarik-menarik dengan Ibu Kota Kekaisaran. Komando pemberontak ini menyebut diri mereka Kekaisaran Surgawi, dan pemimpin Kerajaan Surgawi disebut Kaisar Langit. Kekaisaran Surgawi dan Ibu Kota Kekaisaran telah bertempur selama hampir dua tahun. Namun, kekuatan Ibu Kota Kekaisaran terlalu kuat. Meskipun kekuatan Kerajaan Surgawi tidak sedikit, mereka tidak mampu menjatuhkan Ibu Kota Kekaisaran. Kedua kekuatan tersebut telah dikalahkan. Dalam keadaan buntu. Miau Elefe memandang Zouan sambil tersenyum. Dia sudah membuatnya sangat jelas. Zouan harus tahu tentang Kerajaan Surgawi dan identitas Kaisar Langit. Mungkinkah Kerajaan Surgawi didirikan oleh Saudara Hantian? Zouan tiba-tiba menyadari. Ia, Kerajaan Surgawi didirikan oleh Penatua Hantian dan Penatua Siyuan. Ketika Penatua Hantian dan Penatua Siyuan melarikan diri dari Ibu Kota Kekaisaran, mereka dicari oleh Kaisar King. Di tahun pertama, mereka berdua bersembunyi di mana-mana. Itu sangat memalukan. Namun, pada tahun kedua, tingkat kultifasi Tetua Hantian menerobos ke alam Kaisar Langit Kedua dan dia naik ke tampuk kekuasaan. Dia membunuh semua orang dari Ibu Kota Kekaisaran yang mengejar mereka. Lalu, dengan komando Mukin sebagai basisnya, dia mengumpulkan komandan lainnya dan mulai memberontak. Dia ingin menggulingkan pemerintahan Kaisar King. Miao Elefe menganggup dan tersenyum. Saudara Hantian telah menerobos. Mendengar ini, Zouan pun tersenyum. Zouan secara alami tahu tentang bakat Luhantian. Saat itu, bakat yang terakhir ini tidak ada duanya di seluruh Kekaisaran King Suan. Hanya saja dia telah terjebak di puncak alam guru surgawi selama bertahun-tahun. Namun, setelah mengumpulkan dan menerobos ke alam Kaisar, bakat Luhantian akhirnya terungkap. Kecepatan kultifasinya di alam Kaisar jauh lebih cepat daripada ahli alam Kaisar biasa. Hanya dalam setahun, dia telah menerobos ke alam Kaisar Langit Kedua. Selain itu, di tempat seperti Kekaisaran King Suan di mana asal Ki tidak terlalu melimpah. Kecepatan seperti ini sungguh mengerikan. Elefe, bisakah Anda membawa saya ke tempat Saudara Hantian berada? Zouan memandang Miao Elefe sambil tersenyum. Dia tahu karena yang terakhir sangat jelas, dia mungkin berasal dari kerajaan surgawi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ler masih berada di Ibu Kota Kekaisaran, dia pasti punya motif lain. Saudara Zouan, ada jalan rahasia di Ibu Kota Kekaisaran yang mengarah keluar Ibu Kota Kekaisaran. Begitu kita keluar dari lorong itu, akan ada orang-orang dari kerajaan surga yang menunggu kita. Ikuti saja aku nanti, Miao kata Elefe lembut. Mendengar ini, Zouan menganggupkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia menggunakan jimat biok komunikasinya untuk memanggil si yang dan empat orang lainnya kembali. Setelah itu, dia mengikuti di belakang Miao Lu dan berencana meninggalkan kota Kekaisaran. Menurut Miao Elefe, jalan rahasia ada di kamarnya di pavilion musim semi-mabuk. Kelompok tujuh diam-diam tiba di pavilion musim semi-mabuk sekali lagi. Saat ini, pavilion musim semi-mabuk sudah dijaga ketat. Setelah Huang Fu Wuk terbunuh, keluarga kerajaan sangat marah. Mereka telah mengirimkan sejumlah besar tentara untuk menutup wilayah luas pavilion musim semi-mabuk. Dengan budidaya Zouan, Ziyang dan lainnya, tidak ada masalah untuk menyelinap ke pavilion mata air mabuk di depan para prajurit biasa ini. Alhasil, rombongan tujuh orang itu dengan lancar memasuki kamar Miao Elefe. Tiba-tiba membawa begitu banyak pria ke kamarnya, Miao Elefe merasa sedikit malu. Wajahnya memerah, tapi dia juga tahu ini masalah serius. Meski pemalu, dia tetap bersikap natural. Kamar Miao Elefe agak elegan. Ruangan itu dipenuhi aroma kayu cendana yang menyegarkan. Miao Elefe datang ke samping tempat tidur dan merabah-rabah bantal. Suara gerindra gigi terdengar, dan sebuah gua yang cukup besar untuk menampung satu orang muncul di tengah tempat tidur. Di dalam gua ada terowongan gelap. Terowongan ini seharusnya menjadi jalan rahasia yang disebutkan Miao Elefe yang menuju ke dunia luar. Ikuti aku. Miao Elefe berkata dengan lembut, dan memimpin untuk memasuki terowongan. Zouan mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Ziyang dan empat orang lainnya juga mengikuti di belakang satu demi satu, memasuki terowongan. Setelah mereka bertuju memasuki terowongan, terowongan yang semula terbuka ditutup kembali, kembali ke keadaan semula. Setelah memasuki terowongan, Miao Elefe mengeluarkan korek api dan membawa cahaya kuning redup ke terowongan yang gelap gulita. Terowongan itu agak dalam. Kelompok itu berjalan diam-diam selama lebih dari satu jam sebelum akhirnya keluar dari terowongan. Di luar pintu keluar ada hutan lebat. Puluhan mil di depan hutan adalah ibu kota kekaisaran yang mirip raksasa. Zouan dan yang lainnya tahu bahwa mereka telah meninggalkan ibu kota kekaisaran. Suosh, suosh, suosh. Tiba-tiba, tiga sosok hitam menyapu dari atas terowongan. Setelah berputar beberapa kali di udara, mereka mendarat di depan Zouan, Miao Elefe dan yang lainnya. Melihat lebih dekat, Zouan menemukan bahwa ketiga sosok hitam itu sebenarnya adalah burung yang terbuat dari perunggu. Permukaan burung perunggu bersinar dengan cahaya rune. Jelas sekali, itu adalah alat transportasi yang dibuat oleh beberapa master arcana. Tiga sosok turun dari tiga burung perunggu. Dua pria dan satu wanita. Salah satunya berusia lebih dari lima puluh tahun. Rambutnya agak putih, dan ada sedikit cahaya menakutkan di matanya. Pria dan wanita yang tersisa belum terlalu tua. Mereka seharusnya berusia sekitar dua puluh tahun. Mereka bertiga datang ke depan Miao Elefe. Pertama, mereka tersenyum pada Miao Elefe, dan kemudian tatapan mereka tertuju pada Zouan dan yang lainnya. Elefe. Kenam orang ini adalah, pria parubaya itu menunjuk ke arah Zouan dan yang lainnya, dan berkata dengan sedikit kebingungan. Mereka bertiga sebenarnya sudah menerima sinyal dari Miao Elefe dan bergegas menjemput Miao Elefe, namun mereka tidak menyangka kalau Miao Elefe akan membawa serta enam orang asing yang tidak mereka kenal. He he, Paman Liu, mereka berenam ada di pihak kita. Anda akan tahu kapan kami kembali ke kerajaan surga. Miao Elefe tidak segera mengungkapkan identitas Zouan. Sebaliknya, dia berpura-pura menjadi misterius. Pria parubaya bernama Paman Liu mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Nah, kamu masih suka membuat orang dalam ketegangan. Tapi karena kamu pikir tidak ada masalah, maka seharusnya tidak ada masalah. Ayo, kita kembali ke kerajaan surga bersama-sama. Saat dia berbicara, Paman Liu melompat ke atas burung perunggu dan memanggil Miao Elefe, Zouan dan yang lainnya. Kaka Zouan, ayo kita naik burung perunggu Paman Liu. Miao Elefe tersenyum manis pada Zouan. Tangannya yang seperti batu giok memegang tangan kanan Zouan, dan dia dengan antusias menariknya ke atas burung perunggu Paman Liu. 1156. Luer, siapa ini? Setelah Miao Elefe menarik Zouan ke atas burung perunggu Paman Liu, pemuda yang berdiri di atas burung perunggu lainnya bertanya dengan nada cemburu. Melihat pemuda yang cemburu itu, Miao Elefe sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Fang Yu, ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Pemuda bernama Fang Yu menyipitkan matanya dan cahaya dingin memancar. Cahaya dingin ini tidak ditujukan pada Miao Lu tetapi pada Zouan. Anak, Miao Lu adalah putri kerajaan surgawi kita. Jangan menjadi katak yang menginginkan daging angsa. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, sebaiknya menjauhlah darinya. Sebuah suara kejam terdengar di benak Zouan, menyebabkan Zouan sedikit mengernyit. Tatapannya tertuju pada Fang Yu dengan acuh-ta'acuh. Namun, dia hanya meliriknya dan tidak terlalu memperhatikannya. Tingkat budidaya Fang Yu tidak terlalu tinggi. Dia berusia sekitar 25 tahun di alam Xuanzun. Di kekaisaran Kingsuan, mereka yang bisa mencapai tingkat kultivasi seperti itu di usia muda dapat dinobatkan sebagai orang jenius. Selain itu, dari jejak arogansi di mata Fang Yu, Zouan dapat menebak bahwa status Fang Yu di kerajaan surgawi tidaklah rendah. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Bahkan bisa dikatakan dia tidak menaruh perhatian pada Fang Yu. Zouan saat ini sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Bela Diri tingkat kedua. Penggarap di bawah alam Kaisar Bela Diri memang tidak layak untuk diperhatikan. Fang Yu juga merasakan sedikit ketidakpedulian di mata Zouan. Rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Namun, dia tidak bergerak. Ini adalah wilayah ibu kota kekaisaran. Jika ditemukan di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mata Paman Liu berbinar. Dia secara alami memahami perilaku aneh Fang Yu. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran Miaolu. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Fang Yu. Pengejaran Fang Yu terhadap Miaolu hanya akan berakhir dengan kegagalan. Namun, Paman Liu terkejut karena Miaolu begitu bergairah terhadap pemuda asing ini. Dia bahkan bisa melihat ekspresi Miaolu terhadap Zouan membawa sedikit rasa malu. Anak muda ini. Aku tidak bisa melihatnya. Paman Liu dengan hati-hati mengukur Zouan. Baru kemudian dia menemukan bahwa bahkan dengan kultifasinya saat ini, dia masih tidak dapat melihat melalui pemuda yang baru berusia dua puluhan ini. Dia bahkan tidak bisa melihat lima orang yang dibawa pemuda itu. Paman Liu terkejut dengan penemuan ini. Mungkinkah mereka semua berada di atas alam kemuliaan emas? Paman Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dia tahu bahwa hanya ada dua situasi di mana dia tidak dapat melihatnya. Yang pertama adalah budidaya mereka lebih tinggi daripada miliknya, dan yang kedua adalah mereka menyembunyikan budidaya mereka. Namun, melihat kelompok Zouan tidak sengaja menyembunyikan aura mereka, terlihat jelas bahwa mereka berada dalam situasi sebelumnya. Orang-orang ini tidak sederhana. Kapan Miaw Elefe menemukan mereka? Paman Liu memperhatikan kelompok Zouan secara mendalam. Segera setelah itu, dia meniup peluit yang keras dan jelas. Segera, burung perunggu di bawah kakinya menjerit, melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Dalam sekejap, ketinggiannya telah mencapai lebih dari 10 ribu mil. Suara mendesing. Di atas awan, Zouan berdiri dengan tenang di punggung burung itu. Angin bersiul meniup rambutnya yang berantakan dan membuatnya menari-nari di udara. Ini seharusnya menjadi pekerjaan penatua Siuan, kan? Zouan bertanya pada Miaw Elefe, yang ada di sampingnya, sambil tersenyum. Miaw Elefe tersenyum dan berkata, ini memang pekerjaan dari tetua Siuan. Justru karena tetua Siuan maka kekuatan militer kerajaan surga jauh lebih lemah daripada ibu kota kekaisaran. Namun, dengan formasi asal yang disempurnakan oleh tetua Siuan, maka kaisar surgawi kekaisaran lebih unggul dalam setiap pertempuran. Selama setahun terakhir, ibu kota kekaisaran tidak mampu melakukan apapun terhadap kerajaan surgawi. Zouan mengangguk. Sebagai seorang arcanis, dia sangat jelas tentang peran kuat seorang arcanis dalam perang. Jika formasi asal yang kuat ditempatkan di medan perang, itu bisa dengan mudah membunuh banyak tentara yang lemah. Tidak peduli berapa banyak tentara yang ada, mereka tidak akan selamat. Percakapan Zouan dan Miao Elefe tidak merendahkan suara mereka. Paman Liu, yang berdiri di depan burung perunggu itu, tentu saja mendengar percakapan di antara keduanya. Terutama ketika dia mendengar Zouan menyebut Penatua Siuan, Paman Liu semakin yakin bahwa identitas orang ini jelas tidak sama. Status Penatua Siuan di Kerajaan Surgawi setara dengan Kaisar Surgawi Luhantian. Dia adalah sosok yang sangat dihormati oleh banyak pejuang di Kerajaan Surgawi. Melihat nada bicara Zouan, sepertinya dia sedang berbicara tentang seorang teman baik. Paman Liu terkejut dan ragu. Kecepatan burung perunggu itu sangat cepat. Ia bahkan jauh lebih cepat daripada Zouan yang memiliki tiga pasang sayap petir. Namun, jarak antara kabupaten Mungkin dan ibu kota Kekaisaran tidaklah dekat. Dengan kecepatan ini, mungkin perlu waktu dua atau tiga hari. Oleh karena itu, Zouan tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia duduk bersila di punggung burung itu. Kadang-kadang, dia berbicara dengan Miao Elefe, tetapi sebagian besar waktunya, dia tenggelam dalam budidaya formasi diagram sungai. Perlu dicatat bahwa Fang Yu, yang berada di atas burung perunggu lainnya, kadang-kadang mengarahkan pandangannya ke arah Zouan. Apalagi saat melihat Miao Elefe sering berbicara dengan Zouan dengan antusias, ekspresinya menjadi semakin dingin setiap saat. Dua hari kemudian, burung perunggu itu akhirnya sampai di ibu kota kabupaten Mungkin. Menatap kota asing namun akrab dari ribuan mil di atas, mata Zouan menunjukkan sedikit emosi. Saat itu, jalur bela dirinya telah dimulai di sini. Disinilah pula dia bertemu Luhantian, saudara lelaki yang sangat penting baginya. Mengunjungi kembali tempat lama selalu memberi Zouan sedikit kegembiraan. Keamanan ibu kota provinsi sangat ketat. Banyak tentara yang mengenakan baju besi berat terus berpatroli di tembok kota yang tinggi. Suara langkah kaki yang teratur terus terdengar di telinga seseorang. Itu, Tuan Liu dan yang lainnya, serta Putri Miao Elefe, juga telah kembali. Para prajurit di tembok kota segera memperhatikan tiga burung perunggu yang turun. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Berita kembalinya Putri Miao Elefe telah menyebar ke seluruh wilayah ketika Paman Liu dan dua orang lainnya pergi menyambutnya. Sebagai Putri Kerajaan Surgawi, Miao Elefe berbakat dan cantik. Temperamennya tak tertandingi, dan reputasinya di Kerajaan Surgawi cukup tinggi. Terlebih lagi, Miao Elefe baru berusia 17 atau 18 tahun, masa terindah dalam hidup seorang wanita. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya di Kerajaan Surgawi. Setelah turun dari langit, Miao Elefe menarik Zouan dan langsung menuju rumah Markis Kin. Xiang dan empat orang lainnya diam-diam mengikuti di belakang Zouan. Huh! Melihat adegan ini, Fang Yu dengan dingin mendengus, matanya dipenuhi rasa dingin. Paman Liu juga memperhatikan ketidaksenangan di mata Fang Yu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Yu, pemuda yang dibawa kembali oleh Miao Elefe tidaklah sederhana. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi dia. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan baik. Mendengar nasihat Paman Liu, pupil mata Fang Yu mengecil. Rasa dingin di matanya menjadi semakin kuat saat dia berkata, Paman Liu, menurutku kamu terlalu khawatir. Saat dia berbicara, Fang Yu mengikuti di belakang Miao Elefe. Alis Paman Liu sedikit berkerut saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yu. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan urusan anak muda. Putri, ketika mereka tiba di pintu masuk mansion, kedua penjaga itu dengan hormat menyambut Miao Elefe. Segera setelah itu, kelompok itu memasuki mansion tanpa hambatan apapun. Kakak Zuo, Penatualu dan Penatuasi Yuan saat ini sedang berkultivasi di Menara Yuanqi. Anda harus menunggu di ruang tamu sebentar. Saya akan memberi tahu mereka berdua. Mereka akan keluar dari Menara Yuanqi ketika waktunya tiba. Di aula, setelah Zuo Wen, Zi Yang dan empat lainnya duduk di kursi, Miao Elefe menginstruksikan Zuo Wen sebelum berjalan menuju Menara Yuanqi. Menguasai, Kabupaten Mukin agak luar biasa. Jika saya tidak salah, Menara Yuanqi seharusnya menjadi senjata kaisar. Itu telah disegel di Kabupaten Mukin dan bahkan Kaisar King tidak menemukannya. Saya khawatir ini telah berhasil disempurnakan oleh Luhantian. Mata Zi Yang berkedip saat dia melirik Menara Yuanqi dan berbisik kepada Zuo Wen. Zuo Wen mengangguk. Faktanya, seiring dengan peningkatan budidayanya, ia semakin merasa bahwa Menara Yuanqi luar biasa. Itu sebenarnya bisa berisi dunia mini. Ini hanya bisa dilakukan oleh senjata kaisar. Namun, budidaya Zuo Wen terlalu rendah dan dia tidak pernah menemukannya. Kakak Hantian seharusnya sudah menemukan rahasia Menara Yuanqi sejak lama. Dia sedang menunggu saat dia mencapai alam kaisar untuk sepenuhnya menyempurnakan Menara Yuanqi menjadi senjata kaisar natal miliknya. Zuo Wen bergumam dengan suara rendah. Setelah Miao Lu pergi, Fang Yu perlahan masuk. Di samping Fang Yu, ada dua pemuda dengan usia yang sama. Kedua pemuda itu terlihat sangat mirip, dan mereka seharusnya adalah saudara-saudara. Melihat dua bersaudara di samping Fang Yu, mulut Zuo Wen tersenyum. Kedua bersaudara ini sudah tidak asing lagi baginya. Mereka adalah pangeran kedua dari keluarga Markis Kin, Elefe Yongsheng, dan pangeran ketiga dari keluarga Markis Kin, Lu Yuanhua. Mereka berkonflik dengan Zuo Wen dan diberi pelajaran olehnya. Saudara Fang Yu, sebenarnya ada seseorang yang berani menipu putri Miao Elefe kita. Apakah orang ini lelah hidup? Elefe Yuanhua sengaja berteriak keras saat dia memasuki ruang tamu. Suaranya dipenuhi dengan niat yang menusuk. Tatapan Elefe Yongsheng dingin dan suram saat perhatiannya tertuju pada Zuo Wen dan lima lainnya yang duduk di aula. Haha! Saudara Yongsheng, Saudara Yuanhua, saya tidak akan berbohong kepada Anda tentang masalah ini. Entah metode apa yang digunakan bocah ini untuk membuat putri Miao Elefe berinisiatif memegang tangannya. Selain penipuan, aku benar-benar tidak bisa memikirkan metode lain untuk membuat sang putri bertindak sedemikian rupa. Terlebih lagi, tujuan orang ini datang ke sini tidaklah murni. Saya curiga orang ini kemungkinan besar adalah mata-mata dari ibu kota kekaisaran. Fang Yu tersenyum tipis. Suaranya agak keras, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menemukan suasananya agak aneh. Ini karena dia menemukan bahwa Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua, yang awalnya berdiri di sampingnya dengan aura sombong, terdiam pada saat yang bersamaan. Ketika pandangannya tertuju pada Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua, dia menemukan bahwa mereka berdua sedang menatap lurus ke arah Zuo Wen. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka melihat hantu. Tepat ketika Fang Yu penasaran dengan reaksi keduanya, Zuo Wen perlahan berdiri dan berkata kepada Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua sambil tersenyum, Saudara Yongsheng, Saudara Yuanhua, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Kalian saling kenal? Mendengar sapaan Zuo Wen, Fang Yu terkejut. Segera setelah itu, dia bertanya pada Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua dengan heran. Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua sama sekali tidak memperhatikan Fang Yu. Mengingat rumor tentang Zuo Wen, kedua bersaudara itu langsung tersenyum hangat. Mereka menghampirinya, menganggup dan membungkuk, lalu berkata sambil tersenyum, jadi itu Saudara Zuo. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami bahwa kamu akan kembali? 1157 Ini Melihat Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua benar-benar menunjukkan ekspresi hangat terhadap Zuo Wen, Fang Yu akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia bertanya pada mereka berdua, ada apa dengan kalian berdua? Melihat Fang Yu terus bertanya, Elefe Yongsheng menjawab dengan agak aneh, Saudara Fang. Ini adalah Zuo Wen, orang yang membunuh lima orang Empyrean besar dari keluarga kerajaan King Suan dan bertarung dengan Kaisar King. Setelah menjawab pertanyaan Fang Yu, kedua bersaudara itu tidak lagi memperhatikan Fang Yu yang sedikit terkejut. Zuo Wen berbeda dari masa lalu. Dua tahun lalu, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Empyrean. Hari ini, dua tahun kemudian, dia mungkin menjadi lebih kuat. Dia adalah monster tiada taranya sehingga mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Kedua bersaudara itu bahkan menyalahkan Fang Yu karena menghasut mereka untuk berurusan dengan Zuo Wen. Menghadapi sapaan hangat dari dua bersaudara, Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua, Zuo Wen menanggapi mereka satu persatu dengan senyuman. Saat ini, ketinggian tempat Zuo Wen berdiri sudah di luar jangkauan mereka berdua, jadi Zuo Wen tidak menyimpan dendam masa lalunya dalam hati. Saudara Zuo, di mana kakakku sekarang? Setelah mengobrol sebentar, Elefe Yongsheng bertanya sambil tersenyum malu. Jangan khawatir, tempat di mana kakak Elefe berada sangat aman. Zuo Wen tidak menjawab secara langsung, melainkan memberikan jawaban yang ambigu. Elefe Yitau, Luo Xing, dan King Lian telah lama dibawa ke Aula Naga Azure olehnya. Dengan lingkungan Aula Azure Dragon dan bakat mereka, budidaya mereka pasti akan melonjak pesat. Selanjutnya, keluarga Zuo juga berada di Aula Azure Dragon. Faktanya, apa yang Zuo Wen nantikan adalah bahwa di antara anggota keluarga Zuo, akan ada seseorang yang, di bawah katalisis asal-usul Naga Azure, akan melahirkan keberadaan yang kuat seperti jiwa naga. Bahkan jika itu adalah jiwa naga berkualitas rendah, itu masih jauh lebih kuat daripada jiwa armor biasa. Setelah masalah kekaisaran King Suan diselesaikan, saatnya untuk masuk ke Aula Azure Dragon lagi. Zuo Wen berbisik di dalam hatinya. Aula Azure Dragon memiliki warisan seorang suci, dan seluruh Aula Azure Dragon adalah artefak suci. Jika Zuo Wen dapat sepenuhnya mengendalikan Azure Dragon Hall, maka dia pasti akan memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya, dan Zuo Wen juga dapat mengandalkan Azure Dragon Hall untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Namun, Zuo Wen juga tahu bahwa karena Aula Azure Dragon adalah artefak suci, tidak akan mudah untuk sepenuhnya mengendalikan artefak suci. Namun, seseorang harus menempuh jalan itu selangkah demi selangkah. Mengontrol Azure Dragon Hall tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Melihat jawaban Zuo Wen agak ambigu, LV Yongsheng dan LV Yuanhua saling memandang. Mereka berdua tahu bahwa Zuo Wen tidak ingin mengungkapkan lokasi LV Yitau. Meskipun kedua bersaudara itu agak khawatir tentang LV Yitau, karena Zuo Wen menolak mengatakannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mengenai keselamatan LV Yitau, mereka berdua tidak khawatir. Hubungan Zuo Wen dan LV Yitau cukup baik. Zuo Wen tidak boleh bertindak terlalu jauh dengan menyakitinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, tiga sosok mendarat di halaman luar ruang resepsi. Aura yang tak tertandingi tersapu, menyebabkan suasana di ruang resepsi menjadi stagnan. Kaisar Langit, Tuan Si Yuan, LV Yongsheng, LV Yuanhua, dan Fang Yu semuanya berbalik ketika mereka merasakan aura yang ganas. Ketika mereka melihat tiga sosok yang tiba-tiba muncul di halaman, mereka terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, mereka mengatupkan tangan dan menyapa dengan hormat. Zuo Wen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada sosok acak-acakan dan sedikit ceroboh di depannya, serta lelaki tua berjubah hitam panjang di sampingnya. Ekspresi kegembiraan yang jarang muncul di matanya. LV Hantian dan Penatua Si Yuan mengabaikan Fang Yu dan dua lainnya. Mata mereka juga tertuju pada Zuo Wen. Setelah saling memandang selama sekitar lima nafas, LV Hantian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah ke ruang resepsi dan datang ke hadapan Zuo Wen. Dia mengukur Zuo Wen dan meletakkan tangannya di bahu Zuo Wen dengan penuh semangat. Anak baik, setelah tidak bertemu denganmu selama dua tahun, kamu telah tumbuh jauh lebih kuat. Wajahmu juga jauh lebih tampan dari sebelumnya. Tentu saja jangan terlalu bangga. Dibandingkan kakakmu, penampilanmu masih kurang. Mendengar kata-kata narsis LV Hantian, Zuo Wen memutar matanya, tapi dia merasakan arus hangat di hatinya. Kegembiraan di mata LV Hantian berasal dari lubuk hatinya, dan itu tidak palsu. Yang pertama sangat senang melihatnya. Zuo Wen, senang sekali kamu kembali. Senang sekali kamu kembali. Penatua Si Yuan juga bersemangat. Namun, dia jelas kehilangan kata-kata. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengeluarkan kalimat seperti itu. Melihat bahwa dua komandan tertinggi Kerajaan Surgawi benar-benar menunjukkan antusiasme terhadap Zuo Wen, Fang Yu benar-benar terdiam. Ada sedikit ketakutan di matanya. Untungnya, dia tidak langsung menemukan masalah dengan Zuo Wen. Kalau tidak, nasibnya tidak terbayangkan. Kakak laki-laki, Penatua Si Yuan, Zuo Wen berkata dengan suara yang dalam. Sulit untuk menyembunyikan kegembiraan dalam nadanya. Zuo Wen, setelah tidak bertemu Anda selama dua tahun, Zuo Wen, kemajuan Anda sungguh luar biasa. Anda sebenarnya telah mencapai puncak alam guru surgawi. Setelah kegembiraan, LF Hantian juga merasakan aura luas di tubuh Zuo Wen saat ini dan terkejut. LF Yongsheng dan dua orang lainnya di samping tidak bisa menahan gemetar ketika mereka mendengar ini. Mereka memandang Zuo Wen dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Zuo Wen baru berusia sekitar 22 tahun, tetapi budidayanya telah mencapai puncak alam guru surgawi. Kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat mereka kejar. Zuo Wen mengangguk, diam-diam menyetujui kata-kata LF Hantian. Eh, seorang prajurit Rilem Kaisar tingkat pertama, empat prajurit Rilem Master Surgawi Puncak. Zuo Wen, kelima orang ini adalah temanmu. Pada saat yang sama, LF Hantian menemukan bahwa Ziyang dan empat lainnya memiliki aura menakutkan yang sama. Khususnya, tubuh Ziyang samar-samar menampakkan aura Kaisar. Ini adalah prajurit Kaisar Rilem sejati. Kami berlima bukanlah sahabat guru, tetapi pelayan guru. Ziyang dengan cepat mengoreksinya. Pelayan. Setelah penjelasan Ziyang, suasana di seluruh ruang resepsi sedikit stagnan. Tidak hanya LF Hantian dan Penatua Si Yuan, tetapi bahkan Fang Yu dan dua lainnya, serta Miaolu, yang berdiri di belakang, semuanya tercengang. Ini pasti candaan. Satu prajurit Kaisar Rilem, empat ahli puncak surgawi guru. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, mereka hanyalah pelayan Zuo Wen. bagaimana Zuo Wen menaklukkan lima prajurit yang begitu kuat. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan mengirimkan pesan kepada LF Hantian dan Penatua Si Yuan, menjelaskan identitas Ziyang dan empat lainnya. Segera, LF Hantian dan Penatua Si Yuan memandang Ziyang dan empat lainnya dengan tatapan aneh. Sekarang, Ziyang dan empat orang lainnya telah mengubah penampilan mereka sepenuhnya karena rekonstruksi tubuh fisik mereka. Bahkan jika Kaisar King datang sendiri, dia tidak akan bisa mengenali bahwa mereka berlima pernah menjadi bawahannya. Kalian bertiga boleh pergi dulu. Aku masih punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan Zuo Wen. LF Hantian tiba-tiba menginstruksikan Fang Yu dan dua lainnya. Ketiganya tidak berani membantah. Mereka membungkuh dan perlahan meninggalkan ruang resepsi. Miaolu, sebaliknya, tetap tinggal di aula atas permintaan Zuo Wen. Zuo Wen, ceritakan tentang pengalaman Anda dalam dua tahun terakhir. Ketika kami mendengar bahwa Anda telah memasuki turbulensi ruang waktu, kami semua berpikir bahwa Anda mungkin mati. LF Hantian bertanya dengan tidak sabar begitu dia duduk. Zuo Wen menganggup dan segera menceritakan semua yang terjadi selama dua tahun terakhir. Dari kekaisaran Yan Suan ke kota kuno yang sunyi, lalu bergabung dengan Akademi Jia Sen, dan beberapa hal yang terjadi di lautan kepahitan. Mendengar narasi Zuo Wen, LF Hantian dan Penatua Si Yuan mengungkapkan ekspresi aneh. Miaolu memandang Zuo Wen dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Meskipun nada suara Zuo Wen sangat tenang dan narasinya sangat sederhana, dia masih dapat menyimpulkan betapa sulitnya hari-hari Zuo Wen dari kata-kata itu. Setelah mendengarkan narasi Zuo Wen, LF Hantian dan Penatua Si Yuan hanya bisa menghela nafas. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Zuo Wen berhasil menempuh jalan itu. Tekadnya memang layak untuk dikagumi mereka. Zuo Wen, dari apa yang kamu katakan, kamu seharusnya bertemu Master Mu Feng setelah bergabung dengan Akademi Dalam, kan? Apakah Anda juga sudah mendapatkan fosil seribu kali lipat? Mata Penatua Si Yuan berbinar saat dia bertanya pada Zuo Wen. Saya memang telah mendapatkan fosil seribu kali lipat. Kali ini, saya kembali untuk bertanya kepada Tetua Si Yuan bagaimana cara menggabungkan sembilan jenis api bumi ke dalam api surgawi. Selain itu, saya hanya memiliki delapan jenis api bumi dan saya masih kehilangan satu jenis api bumi. Titik, saya ingin tahu apakah Penatua Si Yuan memiliki api bumi lainnya. Zuo Wen bertanya dengan agak mendesak. Penatua Si Yuan menghela nafas dan berkata, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Saya tidak menyangka Guru Mu Feng begitu mudah diajak bicara. Dia sebenarnya memberitahumu tentang fosil seribu lipat dengan begitu mudah. Saat itu, ketika aku bertanya kepadanya tentang hal itu, dia langsung mengusirku. Sudut mulut Penatua Si Yuan bergerak-gerak saat dia memikirkan masa lalu yang tak tertahankan. Dia tidak melanjutkan berbicara tetapi menatap Zuo Wen dengan mata cerah dan berkata, Saat itu, saya juga menemukan sembilan jenis api bumi. Namun, saya gagal menggabungkannya. Nyala api yang gagal telah saya tekan dan segel. Sedangkan untuk api bumi, saya masih memiliki satu jenis. Namun, Zuo Wen, setelah Anda menggabungkan api surgawi, bisakah Anda memberi saya fosil seribu lipat yang tersisa? Saya, pada saat itu, Penatua Si Yuan memandang Zuo Wen dengan sedikit harapan di matanya. Zuo Wen tahu bahwa Penatua Si Yuan seharusnya berencana menggunakan sisa fosil seribu kali lipat untuk menggabungkan kembali api yang gagal, dengan harapan dapat menggabungkannya ke dalam api surgawi. Jika Penatua Si Yuan dapat membantu saya menggabungkan api surgawi dengan sukses, mengapa tidak memberikan sisa fosil seribu lipat kepada Penatua Si Yuan? Zuo Wen tersenyum. Fosil seribu kali lipat hanya berguna baginya dalam membentuk api surgawi. Jika dia bisa menggabungkan api surgawi dan masih ada yang tersisa, Zuo Wen tentu saja tidak keberatan memberikannya kepada Penatua Si Yuan. Setelah menerima janji Zuo Wen, mata Penatua Si Yuan dipenuhi dengan kegembiraan dan dia memandang Zuo Wen dengan lebih banyak rasa terima kasih. Setelah mengobrol sebentar, Zuo Wen tiba-tiba berkata dengan serius, Saudara Lu. Saya pikir Anda harus tahu tujuan kepulangan saya, bukan? Setelah mendengar itu, wajah Luhantian menjadi serius dan dia berkata, apakah Anda akan menyelesaikan masalah dengan Kaiser King? Ya, Zuo Wen mengangguk. 1158. Berapa banyak kekuatan? Zuo Wen sedikit mengernyit. Jika apa yang dikatakan Luhantian benar, maka Kaiser King benar-benar perlu waspada. Bagaimanapun, Kaiser King adalah Penatua luar lainnya dari Aula Utama Azuridregen, yang membuat Zuo Wen cukup waspada terhadapnya. Apakah kamu tahu kekuatan apa itu? Zuo Wen bertanya dengan suara yang dalam. Luhantian menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan itu sangat rahasia. Kami belum dapat menemukan detail apapun tentang mereka. Saya pikir tidak akan lama lagi Kaiser King melancarkan serangan umum ke kerajaan surgawi kami. Dia menang jangan biarkan kerajaan surga terus berkembang. Sepertinya kita tidak punya banyak waktu. Selama waktu ini, saya akan bersiap untuk mengintegrasikan api surgawi dengan Penatua Si Yuan dan menyiapkan formasi asal kelas 6 yang diperlukan. Saya harap kita dapat sepenuhnya menyiapkan formasi asal yang diperlukan untuk perang ini sebelum Kaiser King mengambil tindakan, kata Zuo Wen dengan suara yang dalam. Formasi asal kelas 6 Zuo Wen, kekuatan pikiranmu juga telah mencapai formasi asal kelas 6. Luhantian dan Penatua Si Yuan menatap Zuo Wen dan bertanya serempak. Mereka menatap Zuo Wen. Zuo Wen tidak menyangka reaksi mereka begitu besar. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, saya beruntung mendapat terobosan di pengadilan luar Universitas Jiassen. Melihat penampilan Zuo Wen, keduanya terdiam. Anak laki-laki ini benar-benar tidak bisa ditebak. Hanya ada sedikit orang di Tanah Timur yang bisa mencapai formasi asal kelas 6 di usia yang begitu muda. Yang lebih luar biasa lagi adalah seni bela diri anak laki-laki ini juga telah mencapai puncak alam Master Surgawi. Kekuatan asal dan kekuatan pikiran bisa mencapai tingkat yang mengerikan. Harus dikatakan bahwa Zuo Wen adalah orang yang aneh. Bagus. Zuo Wen, kamu juga seorang Master Arcana kelas 6. Anda akan sangat membantu saya kali ini. Mungkin kerajaan surga akan benar-benar berada di pihak kita dalam perang ini. Wajah Penatua Si Yuan memerah. Dia memandang Zuo Wen dengan penuh semangat dan memujinya. Ayo pergi. Ayo masuk ke Menara Formasi Asal terlebih dahulu. Menara Formasi Asal jauh lebih kaya daripada dunia luar. Ini juga sangat luas. Adalah tepat bagi kalian berdua untuk mempelajari Menara Formasi Asal dan mengintegrasikan api surgawi. Luhan Tian tertawa dan melambaikan lengan bajunya, memimpin Zuo Wen, Penatua Si Yuan, Miao, Zi Yang, dan yang lainnya, menuju Menara Formasi Asal. Menara Formasi Asal ini adalah menara. Adalah. Itu. Adalah. Adalah menara. Adalah menara adalah menara di sana. Itu. Adalah menara. Sebuah menara adalah menara. Apakah menara adalah menara? Apakah menara adalah menara? Saat mereka mendekati Menara Formasi Asal, suara terkejut Xiao Hei terdengar. Zuo Wen mengangguk. Dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada Luhan Tian. Aura Kaisar yang dipancarkan Menara Formasi Asal memang sangat kuat. Itu seharusnya berada di sekitar artefak Kaisar kelas menengah, dan auranya bahkan lebih kuat dari busur nasib Giyok Asura. Menara Formasi Asal telah disempurnakan oleh Luhan Tian menjadi artefak Kaisar kehidupan. Oleh karena itu, dia hanya perlu menggunakan pikirannya untuk dengan mudah membawa Zuo Wen dan yang lainnya ke Menara Formasi Asal. Ini adalah lantai 4 Menara Formasi Asal. Melihat tanah tandus yang terbentang sejauh mata memandang, serta reruntuhan yang tersebar di kejauhan, Zuo Wen sekilas mengenali bahwa ini adalah lantai 4 Menara Yuan Qi. Reruntuhan itu adalah reruntuhan sekte yang didirikan di lantai 4 Menara Yuan Qi pada zaman kuno. Sesampainya di reruntuhan, Luhan Tian memimpin rombongan menuju sebuah bangunan baru berbentuk cincin. Ada banyak pavilion di gedung ini. Zuo Wen tahu bahwa bangunan ini seharusnya menjadi kediaman Luhan Tian. Untungnya, bangunan ini menempati area yang luas. Tidak masalah bagi hampir seratus orang untuk tinggal di sini. Oleh karena itu, lebih dari cukup bagi Zuo Wen dan kelompoknya untuk tinggal di sini. Selain itu, Yuan Qi di lantai 4 Menara Esenski sangat padat. Itu memang tempat yang bagus untuk mengasingkan diri. Setelah menyelesaikan Zuo Wen dan yang lainnya, Luhan Tian memanggil Zuo Wen dan penatua si Yuan. Segera, dia berkata dengan nada serius, kalian berdua harus menyatu dengan api surgawi. Saya telah memilihkan ruangan tertutup untuk anda. Ketika saatnya tiba, saya akan berjaga di luar. Jika ada situasi yang tidak terduga, segera panggil aku. Zuo Wen dan penatua si Yuan keduanya mengangguk. Segera, Luhan Tian membawa keduanya ke ruang rahasia yang dia sebutkan. Ruang rahasia itu sangat luas dan sekelilingnya terbuat dari granit keras. Bahkan pintu menuju dunia luar adalah pintu batu yang sangat tebal. Dapat dilihat bahwa ruang rahasia ini sangat cocok untuk digabungkan dengan api surgawi. Bagaimanapun juga, api surgawi adalah benda misterius dan kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Jika tindakan defensif tidak diambil dengan baik, akan mudah untuk membakar diri sendiri. Kalian berdua hati-hati, aku akan berjaga di luar. Ingat, jika ada perubahan, kalian harus memberitahuku. Luhan Tian memberikan beberapa instruksi lagi dan meninggalkan pintu batu. Api surgawi adalah benda misterius dan jauh lebih menakutkan daripada api bumi. Tidak mengherankan jika Luhan Tian sangat berhati-hati. Setelah pintu batu ditutup, Penatua Si Yuan dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Zua Wen, Zua Wen, apakah anda siap? Tentu saja, mata Zua Wen dipenuhi kegembiraan. Keluarkan semua api bumi di tubuhmu. Penatua Si Yuan berkata tanpa mengedipkan mata. Ledakan, ledakan, ledakan. Zua Wen mengangguk sedikit dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, api bumi berwarna-warni keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, suhu ruangan batu naik ke tingkat yang sangat mengerikan. Tiga ribu api terate hijau, api inferno guntur sembilan surga, api bintang, api merah, api dingin sembilan neter, awan umu dari timur, api matahari, dan api finix emas. Delapan jenis api bumi dengan suhu yang sangat mengerikan mengelilingi tubuh Zua Wen. Nyala api menyinari wajah Zua Wen, membuatnya tampak lebih suci. Penatua Si Yuan melihat kedelapan jenis api bumi yang mengelilingi Zua Wen dan matanya dipenuhi keheranan. Terutama api matahari dan api finix emas. Kekuatan kedua jenis api ini secara samar-samar melampaui kekuatan api bumi. Namun, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan api surgawi. Selain kedua jenis api ini, enam jenis api bumi lainnya juga tidak lemah. Setidaknya, kualitasnya jauh lebih tinggi daripada sembilan jenis api bumi yang pernah digunakan Penatua Si Yuan sebelumnya. Zua Wen, delapan jenis api bumi di tubuh Anda memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jika fusi gagal maka api yang dihasilkan akan lebih mengerikan dari api yang saya gunakan sebelumnya. Anda harus siap secara mental, kata Penatua Si Yuan hati-hati. Ketika Zua Wen mendengar apa yang dikatakan Penatua Si Yuan, matanya menjadi sangat serius. Bahkan Penatua Si Yuan sangat berhati-hati, dia harus menanggapinya dengan serius. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Zua Wen menjentikan jari kanannya dan mengeluarkan sumber kristal darah, yaitu fosil seribu kali lipat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Elder, mari kita mulai. Penatua Si Yuan menganggup dan berkata, gunakan seni penggabungan api untuk menggabungkan delapan jenis api bumi bersama-sama. Ketika Zua Wen mendengar apa yang dikatakan Penatua Si Yuan, dia tidak ragu-ragu. Sejumlah besar kekuatan mental mengalir keluar dari istana Ni Yuan miliknya. Dia kemudian menggunakan Flame Fusion Art. Kekuatan mental yang tak terlihat itu seperti tangan besar, meraih delapan jenis api bumi dan perlahan mendekatinya. Pada saat yang sama, suara mendesis aneh terdengar selama peleburan api bumi. Dari waktu ke waktu, ada percikan warna-warni. Sekering. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, delapan jenis api bumi tiba-tiba bergabung menjadi satu. Dalam sekejap, nyala api delapan warna berbeda perlahan menyatu menjadi satu. Pada akhirnya, mereka membentuk bola api yang berkelap-kelip dengan delapan warna berbeda. Saat delapan jenis api bumi bergabung, suhu di ruangan batu mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Zua Wen merasa seluruh tubuhnya terbakar. Melihat delapan jenis api bumi yang telah bergabung, mata penatua Si Yuan menyipit. Dia mengulurkan tangan kanannya yang kurus dan nyala api putih keluar dari lengan bajunya. Bentuk apinya seperti bunga kembang sepatu. Api ini disebut Bai Furong. Di antara banyak jenis api bumi, ini dianggap sebagai salah satu jenis api bumi yang paling rata-rata. Ini adalah langkah yang paling penting. Saya berharap perpaduan api surgawi akan berhasil. Bergumam pelan, penatua Si Yuan perlahan membawa Bai Furong lebih dekat ke bola api delapan warna. Bola api delapan warna yang awalnya tenang mulai mengamuk saat Bai Furong mendekatinya. Suhunya juga tiba-tiba meningkat pesat. Zua Wen, aktifkan kekuatan fosil seribu kali lipat. Asal pembantaian di dalamnya dapat menahan energi mengamuk dalam api dan mencapai efek penggunaan kekerasan untuk mengekang kekerasan. Penatua Si Yuan dengan cepat berteriak pada Zua Wen. Mendengar itu, Zua Wen pun dengan cepat mengaktifkan fosil seribu kali lipat di tangannya. Segera, aura pembantaian yang sangat mengamuk melonjak dan berubah menjadi energi berwarna darah. Perlahan-lahan menyelimuti bola api delapan warna dan Bai Furong. Boom-boom-boom. Saat energi berwarna darah menyelimuti mereka, bola api delapan warna dan Bai Furong akhirnya bergabung menjadi satu. Namun, ini bukanlah akhir. Saat mereka bergabung menjadi satu, Zua Wen dengan jelas merasakan ada ledakan terus-menerus yang berasal dari energi berwarna darah. Seolah-olah rangkaian ledakan mengerikan telah terjadi pada energi berwarna darah. Penatua Si Yuan. Sekarang, kita, Zua Wen memandang Penatua Si Yuan dan bertanya. Penatua Si Yuan menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh semangat, perhatikan pengendalian keluaran energi dari fosil seribu kali lipat. Jika tidak ada kecelakaan, dalam tiga hari, kita mungkin bisa bergabung ke dalam api surgawi yang sebenarnya. Mendengar Penatua Si Yuan mengatakan ini, Zua Wen mengangguk setuju. Dia diam-diam mengendalikan keluaran energi dari fosil seribu kali lipat, tetapi pandangannya tertuju pada bola energi berwarna darah di langit. Waktu berlalu dengan lambat, selama tiga hari, Zua Wen menatap perubahan bola energi berwarna darah. Dalam tiga hari ini, ukuran fosil seribu kali lipat secara bertahap mengecil. Jelas sekali, jika semua aura pembantaian dalam fosil seribu kali lipat disiasiakan, fosil seribu kali lipat pada akhirnya akan menghilang. Namun, setelah tiga hari, ledakan energi berwarna darah semakin melemah. Bahkan sudah hilang. Apakah berhasil? Zua Wen berbisik dengan penuh semangat. Menurutku seharusnya berhasil. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Terlepas berhasil atau gagal, kekuatan yang dilepaskan sangatlah menakutkan. Kata Penatua Si Yuan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia melepaskan energi mentalnya yang kuat dan memasang dinding energi mental yang tebal di depannya. Zua Wen menganggukkan kepalanya dan mengikuti teladan Penatua Si Yuan. Setelah menyiapkan lapisan pertahanan di depannya, dia mulai perlahan mengangkat energi berwarna darah di atasnya. Ledakan. 1159. Ledakan. 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 Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Zua Wen dan Penatua Si Yuan mundur beberapa langkah. Seluruh ruangan batu bergetar hebat di bawah gelombang kejut yang mengerikan. Panas sekali. Suhu di ruangan batu meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Zua Wen bahkan menemukan bahwa dinding granit ruangan batu itu menunjukkan tanda-tanda mencair. Berapa suhu yang diperlukan untuk melelekan batuan padat seperti granit? Apakah ini api surgawi? Pada saat itu, Penatua Si Yuan mundur ke sisi Zua Wen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di tengah ruangan batu. Di sana, nyala api sembilan warna melayang di udara. Suhu yang tinggi menyebabkan Zua Wen dan Penatua Si Yuan menyipitkan mata. Sepertinya ini sukses. Penatua Si Yuan dan Zua Wen saling memandang dan tersenyum. Zua Wen, Anda bergabung dengan api surgawi. Mengapa Anda tidak mencoba untuk menundukkannya? Penatua Si Yuan tersenyum pada Zua Wen. Zua Wen mengangguk. Dia mengambil langkah ke depan dan perlahan mendekati api sembilan warna. Saat dia semakin dekat dengan api, Zua Wen menyadari bahwa suhunya semakin mengerikan. Kulit Zua Wen hampir terbakar karena suhu tinggi. Suhu yang mengerikan. Merasakan suhu tinggi dari kulitnya, hati Zua Wen bergetar. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari api sembilan warna, kulit Zua Wen hangus, dan darahnya terasa seperti mengering. Nirwana Matahari Besar Zua Wen tahu bahwa jika dia tidak menggunakan teknik pemurnian tubuh seperti Nirwana Matahari Besar, akan sulit baginya untuk mendekati api sembilan warna. Cahaya kemasan menutupi seluruh tubuh Zua Wen, menyelimutinya dengan cahaya kemasan. Kemudian, empat kepala dan delapan lengan tumbuh. Setelah menggunakan Nirwana Matahari Besar, kondisi Zua Wen membaik. Dia mengambil satu langkah ke depan dan sampai di hadapan api sembilan warna. Api surgawi. Zua Wen mengulurkan tangan dan mengambil api sembilan warna. Kegembiraan muncul di matanya. Dia tahu bahwa dengan api surgawi, racun dingin di tubuh Muceng Sui tidak lagi menjadi masalah. Bagaimanapun, api sembilan warna digabungkan oleh Zua Wen. Secara teori, Zua Wen adalah tuannya. Oleh karena itu, api sembilan warna tidak menolak pendekatan Zua Wen. Zua Wen, beri nama api sembilan warna itu. Bagaimanapun, itu adalah api surgawi buatan manusia. Itu tidak memiliki nama, Penatua Si Yuan, yang berdiri di tepi ruangan batu, berkata kepada Zua Wen sambil tersenyum. Zua Wen mengangguk. Matanya berkedip-kedip saat dia berkata dengan suara rendah, api surgawi ini terbentuk dari perpaduan sembilan api duniawi. Sebut saja sembilan api karma api. Sembilan api, itu nama yang bagus. Sebut saja sembilan api karma api. Penatua Si Yuan mengangguk dan tersenyum. Saat Zua Wen tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan api surgawi, suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar, nak. Tidakkah Anda merasa bahwa ketika Anda mendekati api surgawi, nirwana matahari besar di tubuh Anda bekerja dengan panik? Hem. Setelah mendengar pengingat Xiao Hei, Zua Wen menyadari bahwa cahaya keemasan di permukaan tubuhnya menjadi semakin kuat. Kekuatan Buddha di tubuhnya terus-menerus beredar dengan kecepatan yang mencengangkan. Mungkinkah karena sembilan api, mata Zua Wen menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri? Teknik pemurnian tubuh seperti nirwana matahari besar dimaksudkan untuk terlahir kembali dari api. Semakin kuat apinya, semakin efektif untuk budidaya nirwana matahari besar. Nak, kamu sudah lama terjebak di tingkat keempat nirwana matahari besar. Saya merasa jika Anda meminjam kekuatan sembilan api, Anda seharusnya bisa meningkatkan nirwana matahari besar ke tingkat keabadian kelima. Suara Xiao Hei perlahan terngiang di benak Zua Wen, menyebabkan mata Zua Wen tiba-tiba menjadi cerah. Segera, Zua Wen menoleh dan berkata kepada Penatua Si Yuan, Penatua Si Yuan. Saya tiba-tiba mendapat pencerahan dan berencana untuk mengasingkan diri di sini untuk jangka waktu tertentu. Saya harap Anda tidak mengganggu saya. Berikut sisa fosil seribu lipat. Ambil mereka. Penatua Si Yuan tercengang. Dia dengan senang hati mengambil fosil seribu kali lipat dan mengganggukan kepalanya, karena kamu sepertinya mendapat pencerahan, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan pergi dulu. Saat dia berbicara, Penatua Si Yuan membuka pintu batu dan meninggalkan ruangan batu. Ketika pintu batu ditutup kembali, Zua Wen diam-diam duduk bersilah di ruang batu. Kemudian, dia menatap sembilan api yang terus berubah warna di telapak tangannya dan bergumam pelan, saya berharap Nirwana Matahari Besar benar-benar dapat menembus ke langkah terakhir. Saat dia berbicara, pikiran Zua Wen bergerak dan sembilan api melonjak. Dalam sekejap, seluruh ruangan batu dipenuhi dengan sembilan api. Zua Wen duduk bersilah di lautan api dan kekuatan Buddha melonjak di sekelilingnya. Pada saat yang sama, mata Buddha muncul di antara alisnya dan bayangan Buddha kuno muncul di atas kepalanya. Di luar ruangan batu, Luhantian juga memperhatikan Penatua Si Yuan berjalan keluar. Dia maju selangkah dan bertanya pada Tetua Si Yuan, Si Yuan, bagaimana itu? Apakah kamu berhasil? Penatua Si Yuan terkekeh dan berkata, tentu saja, ini sukses. Efek batu seribu kali lipat jauh melampaui imajinasi saya. Sangat mudah untuk menekan energi kekerasan dari sembilan jenis api bumi dan berhasil menggabungkannya bersama-sama. Untuk membentuk api surgawi. Sebenarnya berhasil. Lalu, di mana Zua Wen? Kenapa dia tidak keluar? Luhantian sangat gembira pada awalnya. Kemudian, dia melihat ke pintu batu yang tertutup rapat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zua Wen mengatakan bahwa dia telah memahami sesuatu dan bermaksud mengasingkan diri untuk jangkau waktu tertentu, kata Penatua Si Yuan. Mendengar itu, Luhantian mengangguk. Karena Zua Wen bermaksud mengasingkan diri, dia tentu saja tidak bisa memaksa Zua Wen keluar. Di ibu kota kekaisaran, di ruang tahta, Kaisar Azure berdiri diam di aula utama yang remang-remang. Selain Kaisar Azure, ada dua kelompok orang di aula utama. Kedua kelompok orang ini masing-masing memiliki majikannya sendiri dan tampaknya tidak berasal dari kekuatan yang sama. Kaisar Biru Langit, kamu bilang bahwa pembunuh putra makota dinasti Suci Paus Biru, Zua Wen, dan Kaisar Biru Langit telah kembali ke kekaisaran King Suan. Di mana dia sekarang? Seorang pria parubaya dengan rambut biru pendek dan aura agung keluar dari kelompok di sebelah kiri dan memandang Kaisar Azure dengan tatapan yang sedikit tidak ramah. Yun Zongjun, Anda tidak perlu terlalu gelisah. Jika saya tidak salah, Zua Wen seharusnya berada di Kerajaan Surgawi, yaitu pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Luhantian dan Si Yuan. Karena Zua Wen dan Luhantian adalah teman dekat, jika dia kembali ke kekaisaran King Suan, dia pasti akan mencari perlindungan ke kekaisaran Surgawi, kata Kaisar Azure tanpa tergesa-gesa. Pria parubaya bernama Yun Zongjun mendengus dan berkata, Kaisar Biru Langit, kamu tidak akan berbohong agar kami menangani pasukan pemberontak untukmu, kan? Kaisar Azure menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berbohong tentang ini. Saya pikir kalian semua hanya perlu pergi ke Pulau Ro Unggul untuk bertanya dan anda akan tahu bahwa Zua Wen telah meninggalkan Pulau Ro Unggul. Makam kaisar di Laut Pahit akan segera dibuka. Hanya ada satu alasan baginya untuk pergi saat ini, dan itu adalah kembali ke kekaisaran King Suan untuk membalas dendam padaku. Apa yang dikatakan Kaisar Azure memang masuk akal? Yun Zongjun, Jika kamu berpikir bahwa Kaisar Azure berbohong padamu, kamu bisa kembali ke dinasti Suci Paus Biru. Jangan membodohi dirimu sendiri di sini, pemimpin dari Kaisar Azure kelompok di sebelah kanan berkata dengan nada mengejek sambil menatap Yun Zongjun. Orang ini tidak terlihat tua, dan rambut emasnya menutupi bahunya. Aura agung yang unik memancar darinya, menyebabkan seluruh ruang singgah sana bergetar. Sage Jin, Holy Lord dari dinasti Suci Yaoguangmu tidak datang dan mengirimmu sebagai gantinya. Jelas sekali, Holy Lord Anda tidak terlalu mementingkan operasi ini. Dinasti Suci Yaoguangmu lebih menyedihkan dariku. Bahkan pangeran ketigamu dibunuh oleh Zua Wen. Sepertinya Tuan Sucimu berhati keras, kata Yun Zongjun sambil tersenyum dingin. Sage Jin menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Yun Zongjun, meskipun kau adalah penguasa Suci dari dinasti Suci Paus Biru, kau hanyalah Kaisar Beladiri tingkat ketiga sepertiku. Keberadaan seperti apa penguasa Suci dari dinasti Suci Yaoguang? Dia sudah menjadi Kaisar Beladiri tingkat menengah. Mengapa dia datang ke tempat sekecil itu untuk berurusan dengan juniornya? Mata Yun Zongjun sangat suram. Sarkasme dalam kata-kata Sage Jin sangat kuat, tetapi ketika dia memikirkan Holy Lord dari dinasti Suci Yaoguang, dia terdiam. Yun Zongjun hanyalah Kaisar Beladiri tingkat ketiga, tetapi Holy Lord Yaoguang telah mencapai alam Kaisar Beladiri tingkat keempat. Inilah mengapa dinasti Suci Yaoguang adalah yang terkuat di antara empat dinasti Suci. Semuanya, tidak perlu berdebat. King Zi berani menjamin bahwa Zhuawan pasti berada di Kekaisaran Surgawi. Kali ini, kita bergabung untuk menyerang Kekaisaran Surgawi. Jika Zhuawan tidak berada di Kekaisaran Surgawi, King Zi adalah bersedia meminta maaf dengan nyawaku. Bagaimana menurutmu? Kaisar King berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar janji serius Kaisar King, ekspresi Yun Zongjun dan Sage Jin membeku. Kemudian, mereka menatap Kaisar King dalam-dalam, yang sedang tersenyum. Kaisar King, kamu terlalu serius. Bagaimanapun juga, kamu adalah tetua luar dari Istana Utama Azure Dragon. Bahkan jika Zhuawan tidak berada di Kekaisaran Surgawi kali ini, kami tidak akan menyalahkanmu, kata Sage Jin sambil tertawa kecil. Jin Seng benar. Jika bukan karena tetua King Zi, kita bahkan tidak akan tahu di mana Zhuawan berada, kata Yun Zongjun sambil menggelengkan kepalanya. Kemarahan di hatinya juga sudah meredah. Kaisar King tersenyum tipis. Dia tidak mengindahkan kata-kata mereka. Dia berkata sambil tersenyum tipis, sekarang, mari kita bahas rencana menyerang Kekaisaran Surgawi. Lu Hantian dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari partisipasi dinasti Suci Paus Biru dan dinasti Suci Yaoguang. Saat ini, Lu Hantian masih duduk diam di luar pintu batu, menunggu Zhuawan keluar dari pengasingan. Dia merasa setelah Zhuawan keluar dari pengasingan, kemungkinan besar akan terjadi transformasi. Senior Hantian, sudah tujuh hari. Kakak Zhuo belum keluar. Miaulu, yang mengenakan gaun hijau zamrut, perlahan berjalan menuju pintu batu. Mata indahnya menatap pintu batu saat dia bertanya dengan sedikit kecewa. Pengasingan seorang kultifator biasanya memakan waktu lama. Tidak secepat itu. Gadis kecil, saya melihat Anda datang menemui Zhuawan setiap hari. Apakah kamu menyukai saudaraku? Jika ya, beritahu saya. Aku akan menjadi makkom blamu. Lu Hantian berkata dengan santai. Kemudian, dia menatap Miaulu dengan tatapan yang sedikit nakal, menyebabkan Miaulu tersipu. Dia menghentakkan kakinya dan berkata dengan genit, Senior Hantian, kamu berbicara omong kosong. Menurutku tidak. He he, jika menurut Anda tidak, mengapa wajah Anda tersipu? Lu Hantian berkata sambil tersenyum. Kamu, huh, aku mengabaikanmu. Seribu seratus enam puluh. Boom, boom, boom. Getarannya semakin kuat, seolah-olah seluruh ruangan akan runtuh. Miau Eleven nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya, sedikit kebingungan di matanya. Lu Hantian perlahan berdiri, matanya berkedip-kedip saat dia menatap tajam ke kamar batu di depannya. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sana. Apakah itu Zua Wen? Lu Hantian bergumam. Kemudian, pilar cahaya keemasan yang menakutkan melonjak ke langit dengan aura yang mampu menembus langit. Segera setelah itu, sosok Buddha setinggi sepuluh ribu kaki perlahan muncul dari pilar cahaya keemasan. Sepasang mata Buddha menyipit saat melihat ke bawah ke tanah tandus di bawah. Suosh, suosh, suosh. Saat pilar cahaya emas muncul, Ziang dan empat lainnya, serta penatua si Yuan, yang masih mempelajari arai Yuan, berjalan keluar dari gedung terdekat. Ketika mereka melihat sosok Buddha setinggi sepuluh ribu kaki di langit, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Mereka yang melihat tubuh saya akan memiliki hati bodi. Mereka yang mendengar nama saya akan menghancurkan kejahatan dan mengembangkan kebaikan. Mereka yang mendengar ajaran saya akan memperoleh kebijaksanaan agung. Mereka yang mengetahui hati saya akan menjadi Buddha. Suara agung itu seperti guntur, angin kencang, badai, dan tsunami. Itu bergema di seluruh tingkat keempat menara Yuan Qi. Gemah husyuk memenuhi seluruh menara Yuan Qi. Bahkan cahaya kemasan keluar dari menara Yuan Qi, dan sosok Buddha setinggi sepuluh ribu kaki muncul di langit di atas seluruh ibu kota kabupaten. Di ibu kota provinsi, banyak petani yang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Ketika mereka melihat sosok Buddha yang agung, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Di hadapan sosok Buddha ini, mereka sebenarnya merasakan rasa pemujaan dari lubuk hati yang paling dalam. Bang! Ruangan batu yang keras itu tiba-tiba meledak, dan suara langkah kaki yang tajam perlahan terdengar. Di tengah debu, sesosok tubuh tinggi dan tegap perlahan keluar. Di sekitar sosok ini, sembilan api-api karma seperti seribu ular yang mengelilingi tubuhnya, berubah menjadi lautan api yang menakutkan. Zua Wen! Luhantian bergumam pelan sambil melihat sosok emas yang dikelilingi oleh sembilan api karma yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, kulit Zua Wen tampak seperti disepu emas. Namun, ia tidak lagi memiliki empat kepala dan delapan lengan. Sebaliknya, ia memiliki satu kepala dan dua lengan. Namun, ada roda cahaya di belakang kepalanya. Roda cahaya itu bersinar dengan cahaya Buddha dan sangat mempesona. Tingkat kelima dari nirwana matahari besar adalah keabadian. Level ini telah mencapai ranah kembali ke keadaan semula. Terlebih lagi, Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa ketika nirwana matahari besar didorong ke tingkat ekstrim, yaitu alam keabadian, mata setan Buddha secara otomatis beralih ke mata Buddha. Mata Buddha menggunakan kekuatan tertinggi Buddha Dao untuk memadatkan tubuh Buddha yang sangat sesuai dengan kekuatan Buddha Dao. Buk-buk-buk. Serangkaian langkah kaki terdengar di debu. Zua Wen berjubah hitam diam-diam mengikuti di belakang Zua Wen Buddha dan muncul di depan Luhantian, Miao Elefe, dan yang lainnya. Ini, apakah dua Zua Wen? Luhantian dan yang lainnya pertama-tama melihat ke arah Zua Wen berjubah hitam dan kemudian ke Zua Wen yang diselimuti cahaya Buddha. Mereka semua linglung dan hati mereka dipenuhi keraguan. Luhantian datang ke hadapan Zua Wen berjubah hitam yang beragama Buddha dan bertanya dengan sedikit mengernyit, siapakah di antara kalian yang merupakan Zua Wen? Zua Wen berjubah hitam dan Zua Wen yang beragama Buddha saling memandang dan tersenyum tipis. Zua Wen yang berjubah hitam berkata, kami berdua adalah Zua Wen. Hanya saja kami memiliki dua tubuh namun kami berbagi lautan kesadaran yang sama. Zua Wen, apakah ini hasil dari teknik rahasia yang Anda kembangkan selama pengasingan? Entah itu Zua Wen berjubah hitam atau Zua Wen Buddha, aura mereka berdua adalah yang mulia surgawi. Luhantian bahkan merasakan ancaman dari Zua Wen yang beragama Buddha. Jelas sekali, Zua Wen yang beragama Buddha bukanlah orang biasa. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Zua Wen berjubah hitam terkekeh. Luhantian menganggup dan menatap Zua Wen dalam-dalam. Setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari dua tahun, Zua Wen memberinya perasaan misterius. Meskipun budidaya Zua Wen hanya berada di puncak kemuliaan ilahi, dia masih merasakan sedikit ancaman dari Zua Wen. Bagi seorang pejuang alam kaisar tingkat kedua yang merasa terancam oleh seorang pejuang kemuliaan ilahi puncak, ini adalah hal yang sangat tak terbayangkan bagi banyak pejuang. Namun, Luhantian merasakan hal ini. Faktanya, ketika Zua Wen menggunakan sembilan api-api karma untuk berhasil mengembangkan alam terakhir Nirwana Fairochana, mata iblis Buddha sepertinya telah memicu semacam tabu. Mata setan Buddha memancarkan kekuatan Buddha yang sangat kaya. Kekuatan Buddha ini sangat besar dan langsung membentuk tubuh Buddha di depan Zua Wen yang tampak persis seperti dia. Kekuatan tubuh Buddha membawa seluruh kekuatan Buddha dari Nirwana Fairochana. Selain itu, tubuh Buddha ini juga mengandung sebagian dari kesadaran Zua Wen. Jika Zua Wen ingin menakut-nakuti tubuh Buddha ini, itu sepenuhnya hanya masalah pemikiran. Dia dapat mengendalikan tubuh Buddha ini seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Yang lebih aneh lagi adalah tubuh Buddha ini dapat bergabung dengan Zua Wen, meletus dengan kekuatan yang jauh melampaui batasnya saat ini. Sepertinya saya telah mengaktifkan sebagian dari kekuatan mata iblis Buddha setelah mengolah Nirwana Fairochana secara ekstrim, gumam Zua Wen dengan suara rendah. Dia tahu betul bahwa kemunculan tubuh Buddha adalah berkat mata setan Buddha. Anak laki-laki, jika Anda dapat mencapai puncak kebingungan tingkat kelima, Anda mungkin dapat mengaktifkan kembali mata iblis Buddha dan membuat tubuh iblis untuk Anda. Dengan cara ini, Anda akan memiliki tiga tubuh sekaligus, yang berarti Anda akan memiliki tiga nyawa. Terlebih lagi, kekuatan tempur tubuh iblis sangat menakutkan. Jika kamu bisa mencapai alam berdaulat dengan tubuh iblis, kamu akan layak menyandang gelar kaisar iblis. Wah, kamu mendapat banyak manfaat kali ini. Saat Zua Wen sedang berpikir keras, suara Xiao Hei terdengar di benaknya. Suaranya mengandung rasa kegembiraan yang kuat. Tiga mayat, tiga nyawa. Tubuh manusia bisa menjadi kaisar manusia, tubuh Buddha bisa menjadi Buddha, dan tubuh iblis bisa menjadi kaisar iblis. Mendengar ini, mata Zua Wen bersinar dengan cahaya yang sangat kuat. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar dapat membelah tubuh iblis Buddha seperti yang dikatakan Xiao Hei, dan jika dia benar-benar dapat membelah tubuh iblis Buddha, kekuatan pertempuran dari ketiga tubuh tersebut pasti akan sangat menakutkan. Jika ketiga tubuh tersebut dapat mencapai alam berdaulat pada saat yang sama, kekuatannya pasti akan jauh melampaui para penggarap alam kaisar lainnya. Sepertinya aku harus bergegas dan menyimpulkan kekuatan Bedefilmen ke tingkat kelima. Menekan kegembiraan di hatinya, Zua Wen terkekeh. Melihat senyum konyol Zua Wen, Luhantian dan Miao Elefe saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Zua Wen, karena Anda telah keluar dari pengasingan, Anda harus mendiskusikan tindakan pencegahannya dengan kami. Tiba-tiba, Luhantian berkata kepada Zua Wen dengan ekspresi muram. Apakah ini tentang kaisar King? Melihat ekspresi serius Luhantian, mata Zua Wen menjadi dingin. Luhantian menganggup dan berkata, Menurut laporan mata-mata, ibu kota kekaisaran telah mempersiapkan angkatan bersenjata baru-baru ini. Saya pikir kaisar King kemungkinan besar akan membawa orang untuk menyerang kekaisaran surgawi kita dalam waktu dekat. Orang ini akhirnya tidak bisa mengenaliku. Zua Wen mendengus dingin dan melanjutkan, Saudara Hantian, saya ingin tahu apakah kaisar api kekaisaran Yansuan telah membawa orang ke sini. Mendengar ini, Luhantian tersenyum dan berkata, kaisar api datang ke kabupaten mungkin beberapa hari yang lalu dan sekarang berada di rumah Markis Kin. Selain itu, pasukan kekaisaran Yansuan telah diatur olehnya di perbatasan kekaisaran King Suan selama dia memberi perintah, mereka dapat sepenuhnya membantu kita melawan pasukan kaisar King. Untung dia ada di sini. Melihat kaisar api memang menepati janjinya dan datang, Zua Wen mengangguk dan senyum lega muncul di wajahnya. Sebelumnya, dia masih sedikit khawatir kaisar api akan mengingkari janjinya. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Berapa lama kaisar King mengirim pasukannya? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Seharusnya dalam tiga hari ke depan, saya sudah mengerahkan pasukan dan pasukan kekaisaran surgawi sudah siap berangkat, kata Luhantian. Zua Wen mengangguk sedikit dan segera melihat ke arah Penatua Si Yuan, yang tidak jauh dari situ, dan berkata, Penatua Si Yuan, masih ada beberapa hari lagi. Saya berencana membentuk formasi besar di luar prefektur. Saya harap Anda dapat membantu saya. Haha, selama Anda bersedia melakukannya, sekantong tulang tua ini akan menemani Anda. Penatua Si Yuan tentu saja tidak keberatan. Setelah itu, sekelompok orang meninggalkan menara vitalitas dengan pembagian kerja yang jelas. Luhantian mulai mengerahkan pasukan kekaisaran surgawi, sementara Zua Wen, Penatua Si Yuan, dan yang lainnya pergi ke rumah Markis Kin untuk menemui kaisar api. Setelah itu, mereka berdua tidak berhenti untuk beristirahat dan sampai di tanah tandus di luar prefektur. Kali ini, Zua Wen berencana memasang formasi diagram sungai di Tripod Giyok. Setelah masa meditasi ini, meskipun ia belum sepenuhnya menguasainya, itu sudah lebih dari cukup baginya untuk memulai. Ditambah dengan Penatua Si Yuan, yang merupakan master arcana kelas 6 lengkap, Zua Wen yakin bahwa dia dapat membuat formasi diagram sungai yang besar di luar kota. Kekuatan formasi ini sangat menakutkan. Itu bisa menyegel panca indera seorang seniman bela diri, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kondisi tidak ada perlawanan dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika Penatua Si Yuan membantu Zua Wen menyiapkan formasi diagram sungai, dia juga terkejut. Ini karena dia juga menemukan misteri dan kekuatan formasi diagram sungai. Jika kekuatan formasi ini digunakan sepenuhnya, bahkan dia akan jatuh ke dalam reaksi lambat. Anak ini menjadi semakin misterius. Dia benar-benar bisa menggambar formasi yang begitu menakutkan. Aku benar-benar tidak tahu petualangan seperti apa yang dialami anak ini di luar. Melihat Zua Wen, yang berdiri di kehampaan dan berkonsentrasi menggambar formasi langkah demi langkah, Penatua Si Yuan tidak bisa menahan nafas. Penatua Si Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara rendah bahwa generasi muda akan melampaui mereka pada waktunya. Dua hari, Zua Wen telah menggambar di luar kota selama dua hari. Dia telah menggambar hampir 100 mil di luar kota ke dalam formasi diagram sungai. Jika seseorang memasuki jangkauan formasi diagram sungai, Zua Wen hanya perlu mengaktifkan formasi diagram sungai dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang terjebak dalam formasi akan jatuh ke dalam keadaan kehilangan panca indera mereka sepenuhnya. Fiuh! Setelah melakukan pukulan terakhir, Zua Wen menghela nafas panjang dan duduk di tanah. Ini adalah pertama kalinya dia menggambar formasi sebesar itu. Meskipun kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada rata-rata arcana master, itu masih sedikit sulit baginya. Bahkan penatuasi Yuan, yang bertindak sebagai asistennya, merasa sedikit lelah. Dapat dilihat bahwa menggambar formasi diagram sungai yang begitu besar menghabiskan banyak kekuatan mental mereka. He he, sekarang tinggal menunggu ikan mengambil umpannya. Setelah beristirahat sebentar, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan menyembunyikan semua kekuatan formasi diagram sungai di sekitarnya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Zua Wen, apa nama formasimu? Penatuasi Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Terima kasih telah menonton!